Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak dan Ibu yang telah berada di area Hotel Savoy Homan untuk segera memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang telah kami sediakan karena acara sesaat lagi akan segera dimulai. Terima kasih. 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 Bapak Kepala Dinas Sosial, Pak Haji Dodo Soehendar, kemudian hadir di sini Ibu Rektor Unpad, terima kasih Ibu. Lalu berikutnya, ada beberapa OPD atau yang mewakili, dan selanjutnya tim peneliti dan pengkaji gilar daerah Provinsi Jawa Barat, para narasumber yang sudah hadir, baik dari pemerintah pusat, dari Kementerian Sosial, dari akademisi maupun unsur sejarawan, serta para tokoh masyarakat, pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan tamu undangan yang hadir secara fisik di tempat ini. Dan juga peserta seminar yang hadir secara daring melalui JUM. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwasannya pada hari ini kita bisa melaksanakan seminar nasional pengusulan pahlawan nasional dari Jawa Barat, yaitu Profesor Muhtar Kusumah Atmaja, dalam keadaan sehat waliat afiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Mbak Ginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya untuk menuntun kita ke jalan yang lurus. Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk TP2GD Provinsi Jawa Barat, dan saat ini tengah melakukan proses penelitian dan pengkajian terhadap calon pahlawan nasional, yaitu Profesor Muhtar Kusumah Atmaja. Tim sedang melakukan penelitian, baik melalui wawancara maupun pencarian dokumen dan sumber-sumber tertulis, serta FGD dengan pihak-pihak terkait. Tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat dan akademisi. Seminar nasional kali ini merupakan bagian yang penting dalam pemenuhan syarat ketentuan perundang-undangan dalam pengusulan gelar pahlawan nasional. Oleh karena itu, izinkanlah kami menyampaikan laporan kegiatan sebagai berikut. Pertama, tema yang kita usung pada acara FGD ini adalah pengusulan Profesor Muhtar Kusumah Atmaja sebagai calon pahlawan nasional dari Jawa Barat. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan paparan pendapat para pihak, baik pemerintah pusat, akademisi, dan sejarawan level provinsi dan nasional, guna memenuhi persyaratan pengusulan pahlawan nasional yang akan diusulkan dari Jawa Barat, yaitu Profesor Muhtar Kusumah Atmaja. Adapun peserta yang hadir pada kesempatan ini adalah seluruh tim TP2GD Jawa Barat, para tokoh masyarakat, organisasi masyarakat baik itu di bidang pendidikan dan bidang lainnya juga dari perguruan tinggi baik dosen maupun mahasiswa. Waktu pelaksanaan insya Allah hari ini dari pagi sampai sore dan perlu disampaikan bahwa insya Allah nanti Pak Gubernur juga akan menghadiri kegiatan ini kurang lebih jam 11. Mudah-mudahan ini menguatkan tekad kita untuk mengusung Profesor Kusumah Atmaja menjadi pahlawan nasional. Dan perlu disampaikan, sampai kemarin kami di Biro Kesra mendapatkan surat banyak sekali dari berbagai pihak atas dukungan terhadap Profesor Kusumah Atmaja untuk menjadi pahlawan nasional yang berasal dari Jawa Barat. Materi yang akan disampaikan pada hari ini ada lima materi pokok yaitu Prosedur Pengusulan Calon Pahlawan Nasional, Peran Mohtar Kusumah Atmaja sebagai peletak dasar paradigma maritim dalam pembangunan Indonesia, Ketiga, Mohtar Kusumah Atmaja, Alihukum Negara Berkembang yang berhasil mengubah wajah hukum internasional. Kiprah Mohtar Kusumah Atmaja dalam perspektif diplomasi. Lalu yang kelima yaitu Mohtar Kusumah Atmaja Akademisi Budayawan dan Pemersatu Wilayah NKRI. Adapun pembiayaan yang dalam penyelenggaran seminar ini adalah bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami mohon perkenan Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dapat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi acara seminar kali ini. Semoga acara ini berjalan lancar dan Allah memberkati petunjuk dan keberkahan ilmu kepada kita semua guna mewujudkan harapan kita semua dalam mewujudkan pahlawan nasional yang berasal dari Jawa Barat. Demikian, mohon maaf wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan Rektor Universitas Pajajaran kepada Prof. Dr. Rina Indiastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampu Rasun. Yang terhormat, hadir di sini tentunya mewakili Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ibu Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Ibu Dewi Sartika, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Kesra tadi ya. Dan tentu saja para peneliti pengkaji pengusulan gelar pahlawan nasional Prof. Mohtar Kusma Atmaja yang terhormat. Kemudian Bapak-Ibu tokoh masyarakat Jawa Barat dan peserta seminar yang hadir secara daring. Pertama, tentu kita patut panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi bahwa atas perkenannya acara yang sangat-sangat penting ini insya Allah bisa berjalan lancar dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Pertama, ingin saya sampaikan atas nama Uni Fidat Pajajaran. Pertama, tentu mengaturkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat dan jajarannya atas secara terus-menerus memfasilitasi pengusulan pahlawan nasional dari Jawa Barat Prof. Mohtar Kusma Atmaja. Hari ini tentu kita akan menantikan harapannya tentu saja seluruh persyaratan pengusulan bisa selesai di acara seminar ini. Kepada tim peneliti pengkaji khususnya dari Unpad Prof. Reza juga hadir di sini Dekan Fakultas Hukum Unpad tentu kami ucapkan terima kasih dan siap terus membantu tim panitia untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Yang berikutnya ingin saya sampaikan atas nama Uni Fidat Pajajaran adalah kegiatan seminar seperti ini sebetulnya juga telah kami lakukan di Universitas Pajajaran. Pada yang terakhir kali itu kami adakan seminar yang disenai oleh Fakultas Hukum Unpad bekerja sama dengan Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sekali lagi adalah khusus untuk membulatkan tekad bahwa ketokohan Prof. Mohtar Kusumaat Maja itu memang semakin kita melakukan seminar semakin bertambah referensi, bukti, dan kiprah beliau. Jadi pada seminar yang selalu digelar di UNPAD pun itu kami merasa gembira ternyata banyak sekali testimoni muncul dari acara-acara seminar di UNPAD yang semakin membulatkan kesimpulan kami di UNPAD bahwa memang Prof. Mohtar Kusumaat Maja adalah sangat-sangat layak menjadi pahlawan nasional dari Jawa Barat. Beliau adalah lagi putra bangsa yang luar biasa tetapi sekaligus adalah putra daerah Jawa Barat sekaligus itu adalah tokoh dari Universitas Pajajaran. Seperti Bapak-Ibu ketahui bahwa Prof. Mohtar Kusumaat Maja selain sebagai diplomat beliau adalah akademisi yang dengan pemikirannya tersebut mampu melahirkan legasi tadi kebaruan dari praktek hukum internasional yang mampu mempersatukan NKRI. Jadi kelebihan dari beliau itu adalah sekaligus negarawan, diplomat, akademisi, dan tentu budayawan karena beliau juga terbukti bahwa dengan ketokohannya kalau sedang melakukan diplomasi di internasional maka dengan pendekatan diplomasi budaya itu juga melengkapi diplomasi hukum yang ternyata itulah yang bisa melancarkan seluruh diplomasi beliau. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya sekali lagi atas nama Universitas Pajajaran mengaturkan terima kasih kami hari di sini untuk semakin membulatkan tekat kita dan sekali lagi kami siap membantu untuk pelengkapan pengusulan pahlawan nasional dari Jawa Barat ini. Yang kemudian yang terakhir yang kami ingin juga sampaikan itu adalah dalam catatan beliau sebagai negarawan karena pernah menjabat sebagai menteri kehakiman, pernah menjabat sebagai menteri luar negeri tapi yang luar biasa yang Sivitas Akademika Unpad sangat-sangat apresiasi itu adalah perjuangan beliau berbicara konsep Nusantara di mana telah menuangkan tinta emas sejarah dunia hukum internasional bersama dengan tokoh yang kita kenal, Insinyur Haji Juanda yang telah lebih dulu dikukukan sebagai pahlawan nasional maka bersama Insinyur Haji Juanda, Profesor Mohtar Kusumat Waja bersama-sama sebetulnya berbicara konsep Nusantara itu. Jadi seyokianya, kalau katakan saja Insinyur Haji Juanda sudah mendapat predikat pahlawan nasional karena memiliki kontribusi yang kurang lebih sama Insya Allah Profesor Mohtar Kusumat Waja seharusnya juga patut menjadi pahlawan nasional Akhir kata sekali lagi adalah terima kasih kami yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Bapak Gubernur atas fasilitasi yang sangat-sangat kami banggakan ini kami mendengar kegiatan tidak pernah henti ya Ibu Asda bahwa ini juga membuktikan bahwa masyarakat Jawa Barat khususnya bahkan masyarakat nasional dan internasional sebetulnya telah sepakat mengusulkan kelayakan Profesor Mohtar Kusumat Waja menjadi pahlawan nasional jadi Bapak Ibu sekalian semoga melalui seminar ini ini adalah pemberkasan terakhir gitu ya Prof Reza mudah-mudahan dengan tentu saja testimoni Bapak Ibu sekalian narasumber juga pandangan-pandangan akademik dan praktis dari para narasumber mudah-mudahan seminar ini menghasilkan penuntasan dari pemberkasan Profesor Muhtar Kusumat Waja menjadi pahlawan nasional demikian ingin disampaikan sekali lagi semoga Bapak Ibu sekalian dengan seluruh kontribusinya menjadikan seluruhnya mencatatan amal jariah Bapak Ibu sekalian semua amin ya rabbal amin bilahi taufiq walih daya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih bismillah alhamdulillah la haula wala kuwata illa bila amabadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sama-sama kita hormati yang sama-sama kita banggakan hadir di tengah-tengah kita Ibu Profesor Dr. Rina Indiastuti SEMSEA terima kasih Ibu sebagai Rektor Universitas Pajajaran yang saya hormati yang saya banggakan alhamdulillah tentu saja adalah para narasumber yang sangat luar biasa dari Kementerian Luar Negeri dari Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional kemudian juga dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktur Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial yang saya hormati yang saya banggakan adalah Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponogoro yang saya hormati yang saya banggakan Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia kemudian tentu saja yang saya hormati yang saya cintai adalah seluruh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah Provinsi Jawa Barat yang saya hormati rekan-rekan Kepala Dinas khususnya adalah Kepala Dinas Sosial hadir di tengah-tengah kita Pak Dr. Dodo kemudian juga perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kemudian juga Kepala Badan Perpustakaan Asib Daerah dan teman saya sendiri Pak Barnas Ajidin beliau sebagai Kepala Biro dari Kesejahteraan Rakyat yang saya cintai teman-teman panitia yang luar biasa dan telah juga melaksanakan kegiatan pada hari ini kemudian juga yang saya hormati yang saya banggakan para tokoh masyarakat, pemerintah daerah dari Kabupaten Kota yang hadir melalui virtual kemudian tamu undangan yang juga hadir secara fisik maupun secara virtual dan juga peserta seminar yang saya hormati pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi Alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tentu juga melaksanakan protokol kesehatan hadir dalam acara seminar nasional pengusulan pahlawan nasional Mohtar Kusumaat Maja dan tentu dalam keadaan sehat salawat dan salam senantiasa semoga tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya dan insya Allah pada umatnya sampai akhir jaman Ibu Bapak yang saya hormati saya juga perlu menyampaikan bahwa Pak Gubernur hari ini akan hadir pada jam 11 siang jadi nanti kita sama-sama juga Pak Gubernur akan memberikan ucapan terima kasih barangkali khususnya kepada rekan-rekan semua yang telah berusaha dengan sekuat-kuatnya, dengan sekuat tenaga dan ini juga tadi sudah diceritakan oleh Ibu Rektor dukungan dari semua pihak sangat luar biasa sehingga juga apresiasi dari Pak Gubernur tentu beliau nanti akan hadir di tengah-tengah kita dan saya juga sebagai ketua TP2GD tentu juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan acara seminar nasional dan insya Allah mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan suatu rumusan yang nanti tentu menjadi bagian dari upaya kita bersama dalam mengangkat nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan khususnya di Jawa Barat dan khusus juga dalam rangka kita mengusulkan Almarhum Mohtar Kusuma Atmaja sebagai pahlawan nasional yang berasal dari Jawa Barat Ibu dan Bapak yang saya hormati tadi juga dari Pak Biro sudah melaporkan bahwa aspirasi masyarakat yang begitu besar untuk mengusulkan Bapak Mohtar Kusuma Atmaja sebagai pahlawan nasional baik disampaikan secara lisan kemudian secara tulisan melalui media, seminar-seminar, diskusi dan juga surat tertulis kepada Bapak Gubernur dan banyak disampaikan oleh juga tokoh-tokoh masyarakat kemudian para alumni, lembaga pendidikan perguruan tinggi unsur pemerintah dari kabupaten kota kemudian juga dari unsur-unsur lembaga profesi dan organisasi masyarakat ataupun lainnya yang secara pribadi sangat mendukung pengusulan kepahlawanan dari Pak Mohtar Kusuma Atmaja jadi prinsipnya semua mendukung dan juga mengambil langkah untuk menyampaikan dukungannya dan pada Rapat Paripurna Hut Kota Bandung beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur sangat mensupport perlu saya sampaikan juga bahwa untuk menindaklanjuti dari aspirasi-aspirasi, dari usulan-usulan yang sampai kepada kita kemudian juga kita telah meminta izin kepada pihak keluarga dan Alhamdulillah support dari keluarga juga luar biasa dan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendapat restu dari keluarga beliau untuk melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka pengusulannya selanjutnya juga pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya dengan dinas sosial, provinsi, kemudian pariwisata, kebudayaan dan juga melakukan fasilitasi-fasilitasi untuk TP2GD yang saat ini tengah melakukan tugasnya dan kita semua upaya-upaya yang tim lakukan adalah memang bekerja siang malam dalam waktu yang relatif cukup singkat karena rencananya di bulan Februari ini harus segera disampaikan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia hadirin yang saya hormati terkait dengan pengusulan pahlawan nasional Provinsi Jawa Barat juga berharap dan berharap sangat besar Pak Mohtar Kusumaat Maja ini menjadi pahlawan nasional dari Jawa Barat yang tadi sudah disampaikan juga dipandang sebagai sosok yang mempunyai potensi dan mampu memberikan inspirasi kepada kita semua dan masyarakat Indonesia atas kontribusi perjuangannya yang konsisten dalam mengusung konsep wawasan Nusantara mulai dari tahun 1957 ketika terjun sebagai diplomat hingga perjuangannya dan diakui oleh dunia dalam Konvensi Hukum Laut ke-3 PBB di Montego Bay Jamaica 10 Desember tahun 1982 serta kiprah penting lainnya yang diberikan oleh beliau di bidang pendidikan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Rektor membagi ilmu dan pengalamannya di bidang hukum dan berdiplomasi yang dibuat dalam bentuk karya tulis terkait dengan perkembangan ilmu hukum internasional dan juga telah melahirkan banyak ahli hukum yang berkiprah di nasional bahkan di internasional tentu saja mudah-mudahan dengan adanya seminar ini kita bampu meyakinkan masyarakat dan para pihak termasuk juga pemerintah pusat terhadap kiprah perjuangan dan kontribusi almarhum Prof. Mohtar Kusumaat Maja semasa hidupnya hingga beliau layak memperoleh gelar pahlawan nasional Insya Allah mudah-mudahan upaya kita semua bisa melancarkan proses-proses yang segera kita lakukan Bapak dan Ibu yang saya hormati dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim maka secara resmi Seminar Nasional Pengusulan Pahlawan Nasional Prof. Mohtar Kusumaat Maja secara resmi dibuka Demikian barangkali Ibu dan Bapak sambutan yang dapat disampaikan semoga saja langkah-langkah kita pada hari ini bernilai ibadah dan Allah SWT juga memberikan petunjuk kemudahan, keberkahan ilmu dan pengetahuan kepada kita semua dan tentu saja Insya Allah juga upaya baik ini menjadi amal soleh, pemberat, amal timbangan untuk bekal kita di Yawmil Akhir Amin, diarobal alamin terima kasih Ibu dan Bapak atas seluruh upaya yang telah dilakukan semoga selalu sehat dan tentu saja juga ke depan kita tidak boleh lengah dengan protokol kesehatan informasinya memang ada varian baru ini perlu saya sampaikan juga barangkali karena saya juga sebagai ketua harian dari Satgas COVID-19 Bapak dan Ibu ada varian Omikron yang katanya kecepatan atau penularannya lima kali lebih tinggi, lebih cepat dari Delta begitu ya dan namun demikian tingkat keparahannya tidak separah dengan Delta oleh karenanya pada acara seminar hari ini juga kita tetap menjaga protokol kesehatan demikian terima kasih sekali lagi atas perhatiannya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan bila hitaufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu serta hadirin yang berbahagia demikianlah acara seminar nasional telah resmi dibuka bapak dan ibu sebelum lanjut acara ke acara paparan materi saya ingin mendengarkan seruan semangat dari bapak dan ibu yang berada di ruangan ini mohon bapak dan ibu kepalkan tangan kanannya dan jika saya sebutkan jabar maka bapak dan ibu jawab juara kemudian jika saya sebutkan Indonesia bapak dan ibu jawab merdeka bagaimana bapak dan ibu siap? kurang keras kita cek lagi bapak dan ibu siap? siap jabar 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 Indonesia 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 merdeka boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua bapak ibu hadirin yang berbahagia acara selanjutnya yakni paparan materi yang akan dipimpin oleh moderator kita hari ini yakni wakil ketua bidang pengusulan dan persyaratan TP2GD Provinsi Jawa Barat maka dari itu mari kita undang dan berikan tepuk tangan yang meriah kepada bapak Agus Salide SH MSI baiklah bapak ibu hadirin yang berbahagia maka dari itu acara kita break dulu sejenak untuk persiapan sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 tahapan-tahapan yang kita sudah lakukan perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu para hadirin undangan terutama bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa proses pengajuan usulan seorang calon pahala nasihat harus mengikuti beberapa tahapan proses, ada kriteria khusus dan ada kriteria umum perlu kami sampaikan kami sebagai salah satu anggota tim TP2GD bahwa dari proses pengajian dan pelitian yang kami lakukan, Profesor Dr. Mukhtar Kusumaat Bajad telah memenuhi syarat secara umum maupun secara khusus. Sekarang tugas kami adalah melengkapi sebelum nanti proses terakhir, nanti pada terakhir pada bulan Maret kemudian akan diusulkan, berkasnya disampaikan ke TP2GP melalui Kementerian Sosial. Baik Pertama izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi kepada para hadirin yang notabene adalah para tokoh masyarakat pimpinan organisasi pendukung usulan pahlawan asal Profesor Mukhtar Kusumaat Bajad terima kasih rekan-rekan semua ini bukti kecintaan kita sebagai warga Jawa Barat terhadap Profesor Dr. Mukhtar Kusumaat Maja ini toko yang unik multi talent saya kalau boleh izin melengkapi melengkapi selain yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Rektor dan Ibu Asisten 1 dalam catatan kami juga ternyata Prof. Mukhtar itu adalah seorang advokat bagi rekan-rekan peradi serikat pengacara mungkin ini adalah senior kita sebagai advokat punya kantor MKK di Jakarta di samping itu beliau juga apa namanya pegiat olahraga Profesor Mukhtar adalah mantan ketua umum percasi persatuan catur seluruh Indonesia tahun 86-90 jadi luar biasa tokoh Jawa Barat tokoh nasional yang asal Jawa Barat ini dan bagi kami-kami yang mendapatkan kesempatan oleh Ibu Asisten untuk mendampingi Ibu Asisten sebagai akutu tim TP2GD luar biasa ternyata semakin kita teliti semakin kita kaji ternyata Prof. Mukhtar Kusmat Wajah ini mungkin salah satu putra Jawa Barat yang mungkin hanya lahir 1.000 tahun atau 100 tahun sekali mungkin mudah-mudahan seperti itu karena kita lihat luar biasa perjuangannya baik supaya saya tidak jadi pembicara yang berikutnya saya ingin memperkenalkan pembicara kita pertama yang akan dilakukan dengan daring yang pertama dari Kementerian Sosial izinkan saya membacakan oh sebelumnya mohon maaf saya mohon mengundang Prof. Reza Didaputra untuk tampil ke depan untuk bersama-sama saya di depan Pembicara pertama kita adalah dari Kementerian Pak Triwiyanto AKS MSI tempat tanggal lahir Jakarta 27 September 1969 Jabatan Pak Triwiyanto adalah Kasubdit Penghargaan dan Tunjangan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan alamat kantor di Direkturat Kepalawan Keperintisan Kesetiaan dan Restorasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Jalan Salimbaraya nomor 28 Jakarta Pusat materi yang akan disampaikan beliau adalah prosedur pengusulan calon pahlawan nasional ini hal-hal yang mungkin tidak diketahui tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas kita berharap bahwa pada kesempatan ini kita akan kemudian mendapatkan pencerahan dan mungkin kita kemudian bisa kemudian dengan prosedur ini kita bisa kemudian mengusulkan banyak lagi calon-calon pahlawan nasional asal Jawa Barat kami percaya bahwa Jawa Barat adalah apa namanya basis perjuangan sehingga memang akan banyak lahir pahlawan-pahlawan nasional di Jawa Barat baik untuk pertama kali kami mengundang secara daring kepada Bapak Triwianto AKS MSI untuk menyampaikan paparannya izin kami memberikan waktu kurang lebih 15 menit kami persilakan Pak Triwianto sudah bersama kami tidak terlalu jelas saya mohon dari Pak Tri tidak terlalu jelas suaranya agak mengemah mungkin bisa di silahkan Pak Tri di tes mic mungkin coba mungkin sudah terdengar secara jelas belum terlalu jelas Pak Tri sekali lagi mohon tes mic Pak Tri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sudah saya sudah dengar secara jelas ya lumayan Pak baiklah terima kasih Bapak Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua yang terhormat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 menjadi wilayah NKRI. Kedua, memiliki integritas moral dan keteladanan. Yang ketiga, berjasa terhadap bangsa dan negara. Keempat, berkelakuan baik. Dan kelima, setia dan tidak menghianati bangsa dan negara dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun. Pesaratan tersebut di atas terkuang dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Lanjut, menurut. Yang selanjutnya adalah syarat khusus. Yang pertama, pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan menghidik merdekaan. Serta menjelaskan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diimbangnya. Yang ketiga, pernah melahirkan jagasan atau pemikiran besar yang dapat meninjang pembangunan bangsa dan negara. Dan keempat, pernah menghasilkan karya yang besar yang bermanfaat bagi kejahatan masyarakat luas atau meningkatkan harkas dan mertabat bangsa. Yang ketiga, memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi dan atau melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. Pesanapan tersebut di atas tertulang dalam pasal 26 Undang-Undang nomor 20 tahun 2009. Selanjutnya, terkait dengan tahapan atau proses usuran calon pahala nasional. Tahapan atau proses tersebut ada sih tahapan yang harus dilalui mulai dari usulan sampai dengan penganugerahan atau pemberian jahat calon pahala nasional. Yang pertama, masyarakat dapat mengajikan usulan calon pahala nasional kepada bupati atau wali kota selopat. Yang kedua, bupati atau wali kota mengajikan usulan calon pahala nasional kepada gubernur melalui dina sosial provinsi sempat diberkati dengan berbagai persoalan penasih sesuai keperluan yang berlaku. Dan ketiga, dina sosial provinsi mengajukan pembentukan tim peneliti pengkaji gelar daerah atau PP2GD kepada gubernur dan disahkan nomor melalui surat kesempatan gubernur tentang PP2GD. Dan keempat, ucuan yang telah diterima dina sosial provinsi selanjutnya dibahas, diseliti, dan dikaji secara cemat dan mendalam oleh PP2GD. Kini melalui proses seminar, diskusi, maupun secara sehat. Dengan mengerti dan menyempurakan pengkapan pesanatan aktivitas. kelima, usulan yang dinyatakan menisahat untuk diusulkan sebagai calon pahlawan nasional oleh seksedul GD kemudian diajukan kepada gubernur sebagai bahan perpimbangan untuk menerjitkan suatu usulan atau rekomendasi kepada PP2GD. Dan yang keempat, Menteri Sosial dan Komunik Indonesia TQ Direkturat Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Direkturat Kepahalangan Keperintisan Keperintisan Kesejahteraan dan Rektor Keperintisan akan mengadakan perifikasi kelengkapan administrasi. Yang ke-7, usulan dalam pahlawan nasional yang sudah memiliki penerbangan administrasi, kemudian usulkan kepada PP2GD untuk dilakukan penelitian pengkajian dan pembahasan. Ini penelitian pengkaji biar pusat. Kelapan, usulan dalam pahlawan nasional yang dinyatakan memenuhi syarat oleh PP2GD selanjutnya diajukan kepada Menteri Sosial bagi bahan pertumbangan Menteri Sosial untuk pengajukan usulan yang diperlukan kepada Presiden melalui Dewan 2 para jasa dan penghormatan. Ada pun, kuadri Dewan 3GD dari jasa dan penghormatan tersebut ini dijakat oleh mengkupakan Eropa. Makhbos, EUB. Yang ke-9, Dewan BPK selamat menikmati 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 yang kedua tim selamat menikmati hasil selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Pak Juwanda itu yang Yang pertama Dr. Kusum Rasmatwa Ibu Dewi Sartika Yai Haji Jainal Nusata Kota Iwa Kusum Rasmatri R.E. Marta Dinaka Suntan Adem Cipayasa Dr. Iskandar Dinaka Maskun Suma Dirja Bapak Datuk Mang Kupraja Raden Mas Firto Adi Suryo Yai Haji Nur Ali Yai Haji Abdul Halim Dan Bapak Sakrudin Tawiranegara Penganugerahan gelar pahlawan nasional Dalam mengantar di pahlawan Tahun 2021 Di sini ada Empat orang Yaitu atas usulan Menteri Sosial Presiden menganugerahkan Gelar pahlawan nasional Kepada empat tokoh Nasional Yaitu pertama dari Sulawesi Tengah Tombol Lututu Dari Kalai Manta Gimur Sultan Aji Muhammad Iblis Dari DKI Jakarta Bapak Haji Usmar Ismail Dan Raden Aryawang Sakara Dari Provinsi Banten Mungkin dokumentasi Atau proses Pembahasan Usuan Jalan pahlawan nasional Yang telah ditelurui Di tahun 2021 Seperti itu Lanjut mungkin Ini dokumentasi penganugerahan Pahlawan nasional Tahun 2021 Yang dilaksanakan pada tanggal 2 November Di Istana Negara Yang langsung Belakuan oleh Dismarkan oleh Bapak Presiden Pada ahli waris Keluarga pahlawan Lanjut mungkin Mungkin Di bagi informasi Mengenai Direkturat K2 TRS Dapat diakses Melalui website Yang ada di Direkturat K2 TRS Seperti itu Bisa ada Data-data pahlawan Terkait dengan isu Lampah lawan Dan lain-lainnya Mungkin Ini saja yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Apabila ada hal-hal yang Terlalu tenang Dan dalam seminawi Mungkin ada beberapa hal yang Terang Jelah Kita ingin pahami Nanti dapat kita Diskusikan Bisa Mungkin saja Kami tutup dengan ini Di topik polis daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita kasih apus untuk Pak Triwianto Baik Terima kasih Pak Triwianto Salam untuk Siap Ibu Direktur Rekan-rekan Para hadirin Keliatannya Karena Pembicara berikutnya Bukan oleh Prof. Singgi Sesuai jadwal Tapi Kemudian Akan diseling oleh Bapak Dr. Iyur Damos Dumoli Agusman SMA Beliau Direktur Jenderal Hukum Dan Perjalanan Internasional Di Kementerian Luar Negeri Karena jadwal beliau Sehingga kita ajukan Jadi sekarang Kami persilakan Pada Bapak Dr. Iyur Damos Dumoli Agusman SHMA Beliau adalah Penjabat Eksekutif Direktur Jenderal Hukum Dan Perjalanan Internasional Kementerian Luar Negeri Dan beliau Juga dosen Tidak tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Jadi dokter beliau Di Guta University of Frankfurt Tahun 2014 Master Of Arts Manya di International Law And Politics Di University of Jules Inggris Dan Sarnyata Hukum Dari Fakultas Satunya Beliau Dari UNPAD Beliau Sudah Menulis Beberapa Buku Dan Di antaranya adalah Hukum Perjalanan Internasional Kajian Teori Dan Praktik Di Indonesia Diterbitkan di Bandung Oleh Pederbit Refika Tahun 2010 Baik Kami persilakan Pak Damos Silakan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Mudah-mudahan Suara saya bisa Dengar dengan baik Baik sekali Saya senang sekali Kembali Ingin berkontribusi Tentunya Atas nama Kementerian Luar Negeri Membagikan Atau Men-share Mengenai Kiprah Profesor Kusumat Maja Di dalam Perspektif Diplomasi Tadi sudah Banyak Penjelasan-penjelasan Mengenai Beliau Yang umumnya Selalu Menekankan Pada Aspek Beliau Sebagai Pencetus Atau Kita katakanlah Sebagai Penggagas Negara Kepulauan Sebenarnya Banyak Kiprah Beliau Selain itu Saya akan Membagikan Beberapa Nanti Tapi Saya akan Men-share Beberapa Kiprah Yang Dijalankan oleh Profesor Moktar Di dalam Dunia Diplomasi Yang Tidak Saja Mendapat Penghargaan Dari Regional Tapi Juga Mendapat Penghargaan Dari PBB Dan Global Community Jadi Artinya Sebenarnya Profesor Moktar Kusumat Maja Ini Tidak Hanya Belong Untuk Indonesia Tapi Sudah Belong Untuk International Community Saya Ingat Pada Waktu Kuliah Di Luar Negeri Pada Waktu Mata Kuliah Konvensi Hukum Laut Nama Beliau Pasti Selalu Disebut Oleh Para Dosen Hukum Laut Saya Ingat Banyak Dosen Dosen Dari Negara Negara Barat Yang Susah Menyebutkan Nama Beliau Ini Jadi Kadang-kadang Pada Waktu Menyebut Moktar Kuh Dia Agak Susah Menyebut Kusumat Majanya Tapi Ini Membuktikan Walaupun Sulit Nama Beliau Di Ejak Hukum Laut Itu Pasti Tahu Siapa Beliau Ini Tidak Mungkin Tidak Tahu Ini Salah Satu Yang Ingin Message Yang Ingin Saya Sampaikan Bahwa Prof Moktar Itu Bukan Semata-mata Belong To Indonesia Tapi Belong Also To Global Community Baik Saya Akan Menjelaskan Setidak Tidaknya Tiga Nanti Tiga Hal Dimana Prof Moktar Berkiprah Yang Pertama Ini Yang Paling Umum Yaitu Diplomasi Hukum Laut Apa Yang Beliau Lakukan Di Dalam Diplomasi Hukum Laut Kalau Kita Perhatikan Dulu Indonesia Sebelum Merdeka Itu Adalah Negara Yang Dipisah-pisahkan Oleh Laut Ini Semua Pasti Sudah Tahu Yang Dilakukan Oleh Prof Moktar Adalah Menutup Menutup Laut Itu Menjadi Kantong Yang Kita Sebut Menarik Street Baseline Atau Menarik Garis Pangkal Lurus Kepulauan Sehingga Menutup Perairan Itu Menjadi Perairan Indonesia Nah Dalam hal ini Pada waktu Beliau Mencetuskan Itu Melalui Deklarasi Juanda Tentunya Indonesia Itu Mendapat Label Oleh Internasional Yaitu Indonesia Melanggar Hukum Internasional Semua Protes Semua Nogara Protes Tidak ada Yang Tidak Protes Karena Memang Hukum Laut Pada Waktu Itu Tidak Mengakui Adanya Pendarikan Garis Pangkal Seperti Ini Nah Kemudian Apa yang Terjadi Unclosed Akhirnya Merestui Pendarikan Garis Pangkal Ini Nanti Saya akan Jelaskan Kenapa Akhirnya Unclosed Menyetujui Disini Peran Profesor Moktar Tusma Sangat Signifikan Nah Akhirnya Unclosed Mengakui Pada saat Unclosed Mengakui Label Indonesia Itu Berubah Sehingga Indonesia Tidak Lagi Disebut Pelanggar Hukum Internasional Tapi Disebut Indonesia Menciptakan Hukum Internasional Ketimbang Melanggarnya Jadi Indonesia Making Instead Of Breaking International Law Nah Apa Rahasianya Rahasianya Itu Adalah Ada Di Tangan Profesor Moktar Tusma Majab Pada Waktu Itu Rahasia Yang Pertama Adalah Beliau Menterjemahkan Deklarasi Juanda Kedalam Konsep Yang Dikenal Dalam Hukum Internasional Jadi Deklarasi Juanda Yang Merupakan Deklarasi Politik Itu Oleh Beliau Diterjemahkan Dikonvert Menjadi Jargon-jargon Hukum Internasional Nah Pada Waktu Beliau Menjelaskan Ini Dalam Kemasan Hukum Internasional Everybody Akhirnya Mengatakan Nah Kalau Ini Saya Mengerti Maksudnya Maksud Indonesia Saya Mengerti Kalau Ini Yang Dimaksudkan Nah Ini Adalah Kelihayan Beliau Bagaimana Menerjemahkan Deklarasi Politik Ini Kedalam Bahasa Hukum Dan Selanjutnya Apa yang Beliau Lakukan Yang Beliau Lakukan Adalah Berjuang Untuk Mendapatkan Pengakuan Internasional Yaitu Tercapainya Apa yang disebut Dengan package deal Kompromi Dan Quid Pro quo Nah Sebenarnya Dua Eksersis ini Sebenarnya Agak bertolak Belakang Yang satu Dia sebagai Lawyer Yang kedua Dia sebagai Politisi Atau Sebagai Diplomat Biasanya Antara Lawyer Dan Diplomat Itu Tidak Satu Kemis Biasanya Lawyer Itu kan Bersifat Hitam Putih Mana yang Benar Mana yang Salah Tapi Kalau Diplomat Dia bisa Jikjak Nah Luar Biasanya Profesor Mokhtar Dia bisa Memerankan Dua fungsi Yang look like Bertabrakan Ini Menjadi Sinergi Sehingga Diplomasi Kita itu Adalah Diplomasi Yang benar-benar Berbasis Hukum Disini Kelebihan Indonesia Sehingga Pada saat Indonesia Pada saat Itu sedang Sangat Lemah-lemahnya Karena tahun 57 Kita sangat Lemah sekali Dari segi Ekonomi Kemudian Berujung Kepada Krisis Ekonomi Tetapi Dalam Kelemahan Kita itu Kita Mendapatkan Soft Power Diplomasi Yang cukup Kuat Kita Bermain Di Wilayah-wilayah Legal Sekaligus Wilayah Legal ini Dikapitalisasi Oleh Diplomasi Dan Ini Menurut Saya Satu Eksersis Satu Pekerjaan Yang Sangat Sulit Tapi Beliau Bisa Melakukan Dan Saya Agak Ragu Kalau Ini Terjadi Lagi Kita Bisa Melakukan Itu Dengan Gampang Karena Kita Butuh Kelihaihan Seperti Beliau Ini Jadi Inilah Yang Diakui Oleh Internasional Pada Saat Yang Sulit Pada Saat Indonesia Sangat Lemah Indonesia Bisa Memanfaatkan Argumen-argumen Hukum Serta Diplomasi Yang Keliatannya Tabrakan Ini Menjadi Satu Capaian Diplomasi Ini Yang Menurut Saya Sangat Luar Biasa Perjuangan Beliau Di Perspektif Internasional Dan Semua Mengakui Diplomasi Ini Nah Beliau Pada Waktu Itu Ingin Menjelaskan Secara Secara Sederhana Hal Yang Rumit Ini Dia Mengatakan Bahwa Sejak Perang Dunia Kedua Itu Banyak Tindakan Unilateral Jadi Bukan Hanya Indonesia Yang Melakukan Tindakan Unilateral Tapi Ada Truman Declaration Ada Yang Deklarasi Lebar Laut Teritorial Semuanya Unilateral Nah Sampai Saat Ini Istilah Unilateral Act Atau Tindakan Sepihah Itu Konotasinya Pasti Negatif Pasti Dianggap Sebagai Tindakan Yang Sepihah Tindakan Yang Tidak Diharapkan Pak Moktar Berusaha Keluar Dari Jeratan Ini Dia Mengatakan Jika Tindakan Unilateral Dibenarkan Apakah Berarti Menyangkal Eksistensi Hukum Internasional Secara Konvensional Orang Menjawab Yes Karena Tindakan Unilateral Pasti Mendinai Atau Menyangkal Hukum Internasional Namun Beliau Keluar Dengan Suatu Hipotesa Yang menurut saya Sangat luar biasa Hipotesanya Dia mengatakan Tidak perlu Mempertentakan Tindakan Unilateral Dengan Hukum Internasional Jadi Beliau Berusaha Mengatakan Deklarasi Johanna Itu Oke Tindakan Unilateral Tapi Tidak Perlu Dipertentangkan Dengan Hukum Internasional Apa Argumen Beliau Argumen Beliau Mengatakan Ada Kebutuhan Hukum Negara Berkembang Versus Hukum Internasional Yang sudah Usang Jadi Hukum Internasional Pada Saat itu Dianggap Sudah Usang Yang tidak Memenuhi Kebutuhan Hukum Negara Berkembang Oleh sebab itu Pak Mokhtar Mengatakan Kita Mengubah Hukum Internasional Tapi Nah ada Tapinya Tetap Memperhatikan Kepentingan Hukum Negara Lain Disinilah Pak Mokhtar Berperan Sebagai Diplomat Yang sangat Ulu Karena Dia Berhasil Mengkompromikan Banyak Hal Tanpa Harus Mengorbankan Kepentingan Nasional Tapi Dia juga Memperhatikan Kepentingan Negara Lain Dan itulah Postur Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 Nah Akhirnya Apa yang terjadi Kemudian Profesor Mokhtar Melakukan Apa yang disebut Dengan Quick Pro quo Ada beberapa Pasal Yang dia Negosiasikan Dan disini Beliau Sangat Kental Fungsi Diplomatnya Bukan Fungsi Profesornya Disini Atau Fungsi Dia sebagai Lawyer Tapi Fungsi Diplomasi Dia Sangat Bagus Disini Bagaimana Dia Mengkompromikan Kepentingan Kepentingan Negara Lain Baik Yang kedua Diplomasi Yang kedua Yang mungkin Juga Banyak Yang tahu Itu adalah Mengenai Konflik Kamboja Konflik Kamboja Saya tidak Perlu Jelaskan Ini panjang Lebar Tapi Setidak Tidaknya Di Kamboja Terjadi Penggulingan Pemerintah Tahun 75 Kemudian Di Kudeta Kemudian Ada Intervensi Vietnam Nah Kemudian Masuk Ke Jakarta Informal Meeting Dan Kemudian Berujung Kepada Paris Peace Agreement Nah Ini Profesor Mokta Yang Berdesain Ini Jadi Desainnya Itu Adalah Ini Beliau Sendiri Yang Turun Terangan Menyebut Cocktail Party Ini Ini Merupakan Metode Penyelesaian Konflik Secara Informal Ada Kesulitan Pada Waktu Kesulitannya Adalah Para Faksi Atau Para Pihak Yang Bertika Itu Tidak Mau Ketemu Langsung Kenapa Tidak Mau Ketemu Langsung Untuk Menghindari Supaya Tidak Ada Implikasi Mengakui Nah Kemudian Propoks Mokor Mengatakan Oke Tidak Perlu Ketemu Langsung Tapi Kita Desain Ini Dalam Bentuk Cocktail Party Apa Itu Cocktail Party Cocktail Party Itu Parti Untuk Minum Ngopi Ngopi Bicara Hal Hal Yang Tidak Substantif Itu Cocktail Party Nah Dia Menggagas Ini Banyak Tentangan Banyak Tentangan Pada Waktu Ada Beberapa Negara ASEAN Yang Tidak Sepakat Tapi Beliau Kemudian Dengan Lincahnya Berusaha Juga Mempengaruhi Negara-negara ASEAN Supaya Mau Ikut Dalam Guliran Ini Beliau Melobi Pangeran Sianuk Yang Semula Andalkan Vietnam Dan Uni Soviet Kemudian Akhirnya Beliau Berhasil Membujuk Pangeran Sianuk Untuk Mau Duduk Dalam Cocktail Party Dan Kemudian Ini Beliau Juga Meredakan Ketegangan Di antara Beberapa Anggota ASEAN Yang Semula Menolak Cocktail Party Misalnya Seperti Thailand Thailand Sebenarnya Ingin Mengubah Formatnya Ini Jangan Internal Discussion Tapi Kita Anggap Dialog Antara Vietnam Dan Kamboja Itu Sangat Sulit Pada Waktu Itu Nah Kemudian Akhirnya Apa yang digagas oleh Profesor Mokhtar Dilanjutkan oleh Pak Alia Latas Dan Melahirkan apa yang disebut dengan Paris Agreement Peace Initiative Kemudian lahirlah Paris Agreement Tahun 1991 Pada saat itu Beliau sudah tidak lagi Menjadi Menteri Luar Negeri Dan ini merupakan salah satu Kontribusi Indonesia Bagaimana Indonesia Bisa menjadi Anes Broker Fihak yang Memfasilitasi Pertikaian Internal Dari Negara Di kawasan Seperti Kamboja Nah Yang terakhir Diplomasi beliau Yang mungkin Luput Dari Pandangan Publik Indonesia Adalah Bahwa Pak Mokhtar Itu Pernah Menjadi Ketua Komisi Demarkasi Perbatasan Iran Dan Ira Jadi Pada waktu Iran Dan Irak Dan Iran Usai Dalam Peperangannya Kemudian Ada Diskusi Melalui PBB Bagaimana Mereka Mendemarkasi Perbatasan Ini Beliau Sebagai Pakar Hukum Internasional Diminta Untuk Menjadi Ketua Komisi Dan Beliau Berhasil Membuat Di Tengah Kesulitan Ini Beliau Berhasil Akhirnya Menetapkan Garis Demarkasi Ini Dan Ini Merupakan Sumbangan Yang Sangat Berhati Bagi Perdamaian Irak Iran Dan Irak Saya Sendiri Kadang-kadang Agak Sedikit Miris Bagaimana Beliau Bisa Menelesaikan Demarkasi Irak Iran Sementara Di Dalam Negeri Kita Demarkasi Dengan Malaysia Sampai Sekarang Belum Tuntas Mungkin Kita Perlu Seperti Beliau Lagi Kualitas Seperti Beliau Lagi Supaya Kita Dapat Mempercepat Juga Proses Demarkasi Mungkin Itu Pak Moderator Yang Bisa Saya Share Mengenai Profesor Moktar Dan Saya Tentunya Dari Kementerian Luar Negeri Sangat Mendukung Sekali Dan Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Mengusulkan Profesor Moktar Sebagai Pahlawan Nasional Terima Kasih Assalamualaikum Maramatullah Ibaratkan Waalaikumsalam Terima Kasih Pak Damos Ya Tentu Sebagai Alumnus Unpad Tentu Mungkin Akan Tetap Akan Pasti Mendukung Sepertinya Pada Promoter Sebagai Senior Pak Damos Masih Punya Waktu Nanti Nanti Pada Satanya Jawab Atau Bapak Langsung Sudah Punya Acara Jalan Nanti Setelah Beberapa Pembicaraan Kita Akan Ada Sesi Tanya Jawab Pada Mos Terima Kasih Pada Mos Kita Kasih Aplus Untuk Pada Mos Baik Rakan Rakan Kita Akan Memasuki Tidinya Jadwal Kita Akan Ada Penayangan Tentang Video Tentang Pandangan Kerabat Atau Toko Masyarakat Tentang Prof Motar Tapi Ini Mungkin Sebaiknya Nanti Kita Tunggu Pak Gubernur Saja Biar Pak Gubernur Juga Melihat Tayangan Ini Karena Itu Kita Akan Masuk Langsung Ke Pembicara Berikutnya Baik Kami Bacakan Kurikulum Kurikulum Vitae Beliau Profesor Dr. Singgitri Sulistiyono M. Hum Lahir Di Belora Tanggal 26 Juni 64 Pegawai Negeri Beliau Ini Pangkat Tertinggi Hampir Sudah Yang Terakhir Peminat Utama 4E Dan Beliau Posisi Terakhir Adalah Sebagai Ketua Program Studi S2 Dan S3 Ilmu Sejarah Di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Mengulai Kali Beliau Sebagai Dosen Di Tahun 99 Sebagai Wakil Ketua Pusat Kajian Sejarah Dan Budaya Maritim Asia Tenggara Saya Pikir Sangat Relevan Dengan Posisi Promoter Sebagai Ahli Hukum Internasional Kemudian Menulis Jurnal Beliau Sangat Banyak Ijin Mohon Maaf Sehingga Saya Tidak Baca Satu Satu Jurnalnya Dalam Lima Tahun Terakhir Ini Yang Untuk Jurnal Nasional Beliau Menulis Mulai Dari Paradigma Maritim Dalam Membangun Sejarah Membangun Indonesia Belajar Dari Sejarah Sampai Dengan Terakhir Islamic Islamic Bahasa Ini Islamic Dutch Schools In Jambi During Kolonial Era Terus Kemudian Ada Publikasi Jurnal Dan Proceeding Internasional Selama Lima Tahun Terakhir Dimulai Dari Textbook For Small Multiethnic Island In Indonesia Sampai Terakhir Beliau Nulis Tentang Buku Tentang Mandura Banyak Sekali Buku Terakhir Beliau Adalah Laut Dan Dinamika Masyarakat Nusantara Juga Kalau Yang Senang Ini Rempah Jalur Rempah Dan Dinamika Masyarakat Nusantara Pengalaman Beliau Juga Di Luar Ada Masyarakat Di Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Tengah Sebagai Ketua Kemudian Di Yayasan Al-Mansurin Semarang Juga Sebagai Ketua Sering Keluar Negeri Paling Tidak Ada Duas Negara Yang Telah Beliau Datangi Dan Dalam Posisi Sebagai Pembicara Sebagai Narasumber Saya Pikir Itu Banyak Sekali Ini Beliau Ini Benar Benar Profesor Ini Banyak Tulisan Jurnalnya Dan Mohon Ijen Prof Singgi Waktunya Kurang Lebih Nanti Yang Dipersentar Kurang 15 Menit Nanti Setelah Itu Nanti Kita Akan Tanya Jawab Mungkin Prof Saya Persilahkan Prof Silahkan Dimulai Prof Singgi Oke Ya Ada Masalah Mungkin Prof Kita Tunggu Sebentar Coba Sekar Apa Baik Baik Oh Sudah Oke Prof Oke Ya Tadi Masih Dimute Ya Sudah 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 Kedengaran Prof Singgi Baik Silahkan Prof Ya Saya Persiapkan Apa Itu Screenshare Ya Share Dulu Baik Apakah suara Saya bisa Didengar Bapak Baik Sekali Prof Singgi Baik Suaranya Baik Sekali Oke Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Ini merupakan Satu Kehormatan Bagi saya Untuk bisa Memberikan Sumbangan Pemikiran Kepada Panitia Pengusulan Gelar Kepahlawanan Kepada Prof Mohtar Kusuma Atmaja Bapak 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 Ibu Sekalian Kepada Kesempatan Pagi Hari Ini Ijinkan Saya Menyampaikan Presentasi Dan Makalahnya Sudah Saya Sampaikan Kepada Panitia Judulnya Prof Mokhtar Kusuma Atmaja Sebagai Peletak Dasar Paradigma Maritim Di dalam Pembangunan Indonesia Refleksi Masa Lampau Dan Mewujudkan Visi di masa depan. Fokus dari makalah yang akan saya sampaikan ini adalah bagaimana makna peran penting dari Prof. Muhtar Kusuma Atmaja ini sebagai peletak dasar prinsip negara kepulauan dan paradigma maritim di dalam mengelola serta membangun Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemudian yang kedua adalah merefleksikan bagaimana mengembangkan bangunan yang fondasinya ini telah diletakkan oleh Prof. Muhtar itu melalui pengembangan dan penerapan paradigma maritim di dalam pembangunan nasional Indonesia. Nah, Pak-Pak dan Ibu sekalian, jadi sebetulnya ada dua dua pokok penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentu mengenai peran Prof. Muhtar di dalam perumusan deklarasi Juwanda. Tetapi untuk makalah tentang peran Prof. Muhtar di dalam penyusunan deklarasi Juwanda ini perlu saya sampaikan di dalam seminar yang diselenggarakan oleh UNPAD pada tanggal 13 Desember 2021 kemarin dengan judul Peran Prof. Muhtar Kusumat Maja di dalam penyusunan deklarasi Juwanda. Sehingga pada kesempatan kali ini tidak akan saya bahas lagi, tetapi saya lebih condong untuk membahas bagaimana atas dasar pemikiran-pemikiran yang telah dikembangkan oleh Prof. Muhtar itu bisa merefleksikan pemikiran kita ke depan, membangun Indonesia bukan hanya sekedar sebagai negara kepulauan yang lebih, pada awalnya lebih bermakna secara fisik, tetapi membangun Indonesia sebagai negara maritim, tetapi tetap berpijak kepada fondasi yang telah diletakkan oleh Prof. Muhtar. Nah, ini sangat penting. Apa yang dilakukan oleh Prof. Muhtar sebagai peletak dasar dari prinsip negara kepulauan itu adalah bagaimana pada waktu itu Prof. Muhtar itu sangat berperan sekali di dalam mengkonsolidasikan wilayah Indonesia. sebagai wilayah kepulauan atau kawasan kepulauan. Nah, kemudian yang kedua, peletakan dasar konsolidasi teritorial NKRI ini juga sangat penting untuk dikaji, mengingat bahwa Indonesia memang memiliki karakter teritorial yang khas, baik dari sisi konstruksi fisik geografisnya yang terdiri dari daratan maupun dari lautan ataupun perairan. Nah, di dalam hal ini, deklarasi Juanda bisa kita pandang sebagai fondasi, sebagai dasar yang diatasnya harus dibangun sebuah bangunan dan paradigma serta strategi di dalam mencapai tunjuan pembangunan nasional di masa yang akan datang. Nah, tentu saja Prof. Muhtar itu berperan di dalam rangka untuk mengatasi persoalan-persoalan secara kontekstual pada zamannya. Nah, di masa yang akan datang, tentu saja kita menghadapi persoalan-persoalan yang barangkali berbeda dengan yang terjadi pada tahun 1950-an hingga masa pemerintahan Orde Baru. Nah, di dalam konteks itu, maka dengan mengingat karakteristik geografis dan sosial budaya dari masyarakat Indonesia, maka paradigma maritimnya di dalam pembangunan nasional Indonesia itu sangat penting untuk menjadi bahan diterapkan di masa yang akan datang. Artinya, konsep negara kepulauan, kemudian juga oleh beliau dikembangkan lagi menjadi wawasan nusantara, nah ini ke depan kita harus mengembangkan itu lagi bagaimana menjadikan Indonesia itu sebagai negara maritim. Bukan hanya negara kepulauan, tetapi negara maritim yang besar, sebagaimana kita pernah memiliki sejarah kebesaran dari kerajaan-kerajaan kita di masa lalu, seperti Sriwijaya dan Majapahit. Nah, mengenai peran Prof. Mohtar di dalam deklarasi Juanda ya, sebagai apa itu, peletakan dasar dari prinsip negara kepulauan, saya kira tidak perlu saya bahas lagi. Tetapi intinya bahwa kalau boleh saya mengatakan sebetulnya yang lebih cocok itu bukan deklarasi Juanda ya, tetapi deklarasi Mohtar Kusumaat Majap gitu. Karena berdasarkan penelitian memang beliau lah yang... Kita kasih aplos. Ya, terima kasih. Karena memang beliau lah yang apa itu menyusun konsep dan draft dari deklarasi itu. Nah, hanya saja memang pada waktu itu Perdana Menterinya adalah Bapak Juanda, sehingga yang mendeklarasikan adalah beliau. Dan kemudian konsep itu diberi nama deklarasi Juanda. Tapi sebetulnya secara substansi dia adalah deklarasi Mohtar Kusumaat Majap. Jadi ini mengenai langkah-langkah dari Prof. Mohtar yang pada tanggal 1 Agustus 1957 itu ditugaskan oleh Perdana Menteri Juanda untuk menjadi bagian dari sebuah panitia, ya panitia interdepartmental yang pada waktu itu diketuai oleh Kolonial Pernati yang memang tugasnya untuk menyusun suatu undang-undang kemaritiman untuk menggantikan undang-undang kemaritiman yang diproduksi oleh pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1939. Nah, di sini langkah-langkah yang diambil oleh Prof. Mohtar pada waktu itu sudah saya jelaskan di dalam makalah saya yang lampu. Ini nanti Bapak-Bapak dari Ibu sekalian bisa membaca makalah yang sudah saya presentasikan dan juga mungkin makalah dari panitia nanti. Ini saya kira cukup sangat jelas bahwa dengan menjadi bagian dari panitia interdepartmental tadi akhirnya Pak Mohtar bisa menghasilkan draft deklarasi Juanda di mana prinsip-prinsip negara kepulauan atau archipelajic state itu dirumuskan dengan sangat jelas di situ. Kemudian beliau juga mengawal seperti yang sampaikan oleh Pak Damos tadi mengawal hingga itu diakui oleh sistem hukum internasional yang tadinya dianggap melanggar tetapi justru pada akhirnya itu menjadi kontribusi yang sangat luar biasa dalam sistem hukum laut internasional. Nah kemudian sampai kepada bagian yang yang kedua yaitu bagaimana mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maritim dengan menggunakan gagasan ide dan hasil yang telah dicapai oleh Prof. Muhtar Kusumat Maja di dalam menerapkan prinsip-prinsip negara kepulauan. Jadi bahwa sekalian prestasi Prof. Muhtar itu tentu saja sangat kontekstual pada zamannya yaitu bahwa konsep negara kepulauan yang memandang darat atau pulau-pulau dan perairan atau laut itu sebagai sebuah kesatuan yang digagasnya mampu menyelesaikan persoalan aktual Indonesia pada waktu itu yaitu adanya ekspansi kapal-kapal perang Belanda di kepulauan Indonesia yang pada waktu itu angkatan laut kita belum mampu melakukan intersepsi ya. Di samping itu juga pada tahun 50-an itu merebak berbagai macam gerakan separatisme di Indonesia yang salah satu apa penyebabnya adalah karena laut pada waktu itu secara legal itu ditempatkan sebagai pemisah yang bukan sebagai penghubung di antara pulau-pulau dan etnik yang ada di Indonesia. Nah, setelah berjuang selama kurang lebih 25 tahun akhirnya prinsip negara kepulauan itu diakui oleh WPP pada tahun 1982. Nah, oleh karena tantangan yang semakin berbebang maka fondasi yang telah diletakkan oleh Prof. Mokhtar itu menurut saya harus dikembangkan terutama di dalam konteks bagaimana bangsa Indonesia itu melihat wilayah NKRI ini sebagai wadah bagi upaya untuk mewujudkan cita-cita para founding fathers yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, di situ Prof. Mokhtar sudah berhasil mengawal dari apa yang disebut sebagai proses teritorialisasi maritim. Bagaimana ruang laut itu kemudian menjadi bagian dari teritori sebuah negara yang tadinya merupakan laut internasional yang secara bebas bisa digunakan oleh bangsa-bangsa atau negara lain. Tetapi kemudian di dalam proses itu laut-laut yang ada di Indonesia ini menjadi wilayah teritorial eksklusif dari negara kita. Ini tidak lepas dari perjuangan dari Prof. Mokhtar. Nah, di dalam konteks itu Prof. Mokhtar sebenarnya bukan hanya meletakkan fondasi perwujudnya negara kepulauan sebagai wadah keruangan bagi bangsa Indonesia, namun beliau juga berjuang untuk mengkonstruksi cara pandang kita terhadap ruang negara kepulauan itu yang disebut sebagai wawasan Nusantara, baik itu secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Nah, namun demikian dengan melihat tantangan yang semakin berat di masa depan, maka apa yang kita butuhkan sebenarnya bukan hanya sekedar negara kepulauan, baik sebagai ruang sosial maupun sebagai cara pandang yang sebenarnya fondasinya tadi sudah diletakkan oleh Promota. Tetapi di masa depan kami inginkan selamat datang kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Doktor Honoris Kausa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD dalam acara seminar nasional pengusulan pahlawan nasional dari Jawa Barat Profesor Mohtar Kusumaat Maja Pak Gubernur Jawa Barat berkenaan hadir Pak Prof Singgi di tengah-tengah kesibukan beliau ada Pak Gubernur Jawa Barat Pak Doktor Ridwan Kamil silakan mungkin terakhir untuk mengatasi berbagai persoalan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Nah di dalam konteks itu kita tidak atau kita harus mengembangkan prinsip negara kepulauan itu menjadi cara pandang negara maritim. Jadi prinsip negara maritim. Kita perlu mengembangkan diri untuk melihat diri kita ini bukan segera bukan sekedar sebagai negara kepulauan tapi sebagai sebuah negara maritim. Nah memang ada bedanya ya. Jadi kalau di negara kepulauan itu kita melihat misalnya di Jawa Tengah kita meskipun sebagian besar wilayah kita itu laut di Jawa Tengah ini pernah berkembang negara yang sangat feudalistik. Nah inilah jadi ini tantangan yang sangat besar. Jadi sehingga beda antara negara kepulauan dengan negara maritim. Seperti pernah disampaikan oleh Prof. Asim Jalal beliau menyatakan bahwa hingga saat ini Indonesia itu memang sudah menjadi negara kepulauan terbesar di dunia sebagaimana yang diperjuangkan oleh Prof. Muhtar namun belum mampu menjadi negara maritim dengan indikator bahwa Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di laut kita. Contohnya misalnya tahun 2005 hanya sekitar 53 persen pelayaran domestik dan 3,4 persen pelayaran internasional itu yang berada di tangan perusahaan-perusahaan nasional kita. Jadi berarti ada 96,6 ekspor import itu dilayani oleh kapal-kapal asing. Ini berarti kita semata-mata hanya sebagai negara kepulauan bukan sebagai negara maritim. Ini menurut Prof. Asim Jalal. Jadi ini angka rasio perdagangan Indonesia diantara negara-negara ASEAN itu dibandingkan dengan PDB kita ini juga sangat kecil dibandingkan dengan negara Singapura Fikna Malaysia. Ini bukan ciri negara maritim seperti ini. Ijin Prof. Singgi dua menit lagi mungkin Prof. Singgi nanti kita perdahalasi dalam tanya-jawab nanti Prof. Ya baik jadi poinnya adalah bahwa jika di dalam deklarasi Juanda itu dikatakan bahwa laut itu merupakan bagian yang wajar dari wilayah daratan. Jadi laut masih dipandang sebagai bagian dari wilayah daratan. Kemudian di dalam perkembangannya di mana Prof. Mukhtar juga sangat berperan ada wawasan Nusantara yang dikagas sejak tahun 1973. Di situ dikatakan bahwa laut dan darat itu dipandang sebagai satu wilayah yang seimbang. Jadi antara darat dan laut seimbang. Nah maka saya kira ke depan kita harus melihat negara kita itu sebagai negara maritim. Dalam pengertian bahwa negara kita adalah negara laut. Negara maritim. Di mana wilayah utama kita adalah laut. Karena kita tahu sekitar 80% wilayah kita itu laut. Sedangkan pulau-pulau itu sebetulnya hanya merupakan bagian atau salah satu bagian saja dari kekayaan laut kita. Nah ini ya. Jadi cara pandangnya harus diubah seperti itu. Negara kita adalah negara laut. Nah oleh sebab itu saya pernah mengusulkan ini. Negara definisi dari negara maritim itu adalah negara yang mampu membangun kekuatan maritimnya atau sea powers baik di bidang pelayaran dan perdagangan atau merchant shipping kemudian kekuatan pertahanan dan keamanan maritimnya atau maritime fighting instruments dan kemajuan teknologi kemaritiman atau maritime teknologi. Gunanya apa? Untuk dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara sinergis baik laut maupun darat di dalam kerangka dinamika geopolitik guna mencamai kemakmuran dan kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Jadi salah satu hal yang paling penting adalah sebagai negara maritim itu jiwa entrepreneurship sangat tinggi kalau kita belajar dari sejarah maritim kita dimana kerajaan Sriwijaya atau Majapahit itu mereka mampu memproduksi produk-produk yang laku di pasar internasional mereka menanam itu di daratan kemudian diperdagangkan secara internasional mereka mendapatkan devisa kemudian digunakan untuk membeli bahan-bahan import nah sehingga surplus itu bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kemudian juga digunakan untuk membangun kejayaan dari negara itu sendiri jadi kalau meskipun kita itu negara yang terdiri dari banyak pulau di dalamnya ada laut-laut tetapi kalau kita tidak mampu mendayagunakan potensi laut dan daratan maka ya kita akan tetap hanya semata-mata sebagai negara kepulauan bukan sebagai negara maritim nah olis kalau betul maka sebetulnya gagasan Prof. Motar mengenegar kepulauan harus kita kembangkan kita beri makna untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim yang berorientasi kepada perdagangan internasional tetapi juga punya basis kekuatan internal yaitu kemampuan untuk memproduksi barang-barang yang kompetitif dalam rangka untuk persaingan secara global jadi hanya dengan cara seperti itu maka ya insyaallah Indonesia ke depan bisa makmur sebagai negara maritim bukan sekedar negara kepulauan amin ya saya kira itu poinnya Pak Moderator baik terima kasih Prof. Sigi kita kasih aplos untuk Prof. Sigi nanti mohon perkenaannya nanti ada sesi tanya jawab mungkin setelah pembicara yang lain mungkin Prof. Sigi ya masih punya waktu nanti setelah ada dua pembicara lagi ya mohon waktunya nanti Prof. Sigi terima kasih Prof. Sigi salah acara apa kami serahkan pada pembawa acara dan kami akan istirahat sebentar baik terima kasih Moderator Bapak Agus Salide SHMH boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Moderator beserta para narasumber kita pada hari ini Bapak dan Ibu kembali bersama saya Laras Anissa yang akan memandu acara seminar nasional pada hari ini dan telah hadir di tengah kita semua Gubernur Jawa Barat Bapak Doktor Honoris Kausa Haji Muhammad Ridwan Kamil STM UD kepada Moderator dan narasumber mohon izin untuk kembali ke tempat semula terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Kita kalau jadi orang itu, jangan suka sebaiknya merendah. Nggak perlu menonjolkan diri. Biar orang lain aja menilai kita. Itu yang dua itu yang saya ingat. Nah, di situ saya lihat Muhtar tuh, waduh, luar biasa nih orang kan gitu, sangat cerdas, anak gaul, olahragawan, pintar cari duit, gitu. Temennya tuh banyak, dan selalu sibuk, dan nggak pernah kelihatan belajar. Pak Muhtar menurut saya sih baik sekali ya, saya selama 32 tahun tuh, belum pernah saya kena itu ya, atau dimalahin tuh gimana. Kebetulan saya, kebetulan saya juga emang ya, kalau mau berangkat jam 7, jam 7, jam 8, jam setengah 6 tuh udah ada di gerasi, udah siap. Kalau dia datang ke Bandung, kan saya selama itu kuliah di Bandung, dan sebagainya. Dia sempatkan waktu untuk keluarga, makan bersama keluar, dan sebagainya. Tapi pola dia ya, pola pendidik ya, jadi dia bukan seorang ayah yang main fisik, kasar, dan sebagainya. Bukan, sama sekali, bukan. Jadi, kalau dia nggak suka, dan sebagainya, juga dia caranya itu dengan memberikan pengertian, dan sebagainya. Pak Muhtar itu teruskan sangat sederhana. Kalau berangkat sidang, itu, Pak, ya itu mengingatkan saya, Tarjuni, kamu beli rinsu. Rinsu. Pak, ya, saya beli rinsu. Sejas itu hanya tiga, saya beli tiga. Dapun lain. Sangat sederhana. Di samping itu, juga Pak, kamu jangan macem-macem yang ada, saya ada, saya ada, ya Pak, pokoknya tinggalkan kerjaan Pertamina. Tidak ada tandingannya dalam jasa-jasanya, ya maksud saya, ini jasa-jasa khusus ya, tentunya kita mempunyai banyak pahlawan, tetapi Prof. Muhtar ini adalah khusus mengenai hukum laut. Kalau tidak ada beliau nih, kita nggak tahu deh, nggak ada yang memperjuangkan. Pak Muhtar itu luar biasa. Saya masih umur 19, tapi saya jadi mengerti. Beliau itu ingin sekali ada pembaharuan hukum nasional, sebagainya. Di zaman segitu, tahun 1975. Makanya beliau itu sama BPHN, itu jadi anak emasnya, salah satu direkturat kan, boleh dibilang direkturat, tapi bentuknya badan ya, di Departuhan Kehakiman. Kan dari situ dia bisa melakukan ide-idenya dia, soal pembaharuan hukum. Jadi dalam konteks pengusulan beliau, itu sepertinya bahwa menurut saya, Saya juga sering bicara kemarin di Papus, Kita memang tetap harus secara administrasi lah, karena kita dengan natural secara, tapi juga kita harus bisa meyakinkan bahwa pengusulan ini bukan pengusulan dari bapaknya, ibunya, anaknya, bukan. Adalah memang kehargaan yang memang sepatasnya diberikan oleh negara untuk beliau. Ya untuk bahan rapat bolehlah pengusulan tim, tapi kan negara sebenarnya harus sudah memberikan otomatis. Saya cukup idealnya cukup wajar ya, kalau diusulkan jadi pahlawan, terutama di Jawa Barat mungkin ya. Ya syukur-syukur bisa ke nasional ya, Bu. Ini suatu pemberian yang luar biasa, dan itu diperjuangkannya nggak mudah juga. Jadi saya pikir bangsa Indonesia generasi muda patut berterima kasih ya, atas jasa-jasanya. Menambah wawasan wilayah Indonesia makin luas, yang tidak berbentuk daratan, dan yang tidak berbentuk daratan itu adalah kekayaan maritim luar biasa. Apa itu, kekayaan laut ya. Itu yang muat saya itu luar biasanya di situ. Terlepas dari situ, ditambah lagi dengan pemikiran mengenai, beliau tuh ingin bangsa Indonesia itu mempunyai martabat yang sama dengan bangsa lain. Terutama di bidang kebudayaan ini. Karena bangsa yang sangat berbudaya itu pasti sangat bermartabat. Bermartabat artinya sejajar ya. Kita bisa sejajar dengan bangsa lain, dengan bangsa-bangsa di dunia. Dan melupakan yang sudah terjadi gitu. Maksudnya penjajahan dan sebagainya. Saya kira itu yang keyakinan saya untuk Pak Mukhtar menjadi pahlawan nasional. Ya kami sih berterima kasih, bersyukur gitu. Tapi kami juga menempatkan diri sebagai pendukung aja gitu. Jadi misalnya ada petisi, saya gak naikkan. Armida juga gak naikkan. Emir juga gak. Karena kami-kami ini keluarga intinya Mokhtar. Ngapain mengajukan dia jadi pahlawan itu? Lebih baik kita dukung aja gitu. Ya tentu kami dari keluarga, artinya tidak hanya saya ya. Di seluruh keluarga juga sangat terharu dan mengapresiasi. Bahwa masyarakat ini tentu kami menyerahkan kepada penilaian masyarakat. Artinya bukan untuk keluarga tentu yang mengusulkan. Bahwa penilaian masyarakat, apresiasi masyarakat tentu kami mengapresiasi sekali. Dan mengucapkan terima kasih. Ya semoga ya proses pengusulan ini berjalan lancar. Segala kelengkapan-kelengkapannya juga bisa dipenuhi. Karena kami juga memahami ya. Jadi banyak juga proses-proses yang sebelumnya. Tidak berjalan lancar oleh karena satu dan lain hal ya. Pantas pisan gitu ya. Soalnya dari dulu, terus jantan-dekan, rektor. Terus ya banyak, jasanya menurut saya memang banyak ya. Mengapa Prof. Mohtar layak dianggap menjadi pahlawan nasional? Oh ya jelas itu sangat-sangat itu pahlawan nasional layak. Dan seharusnya itu terus-tahun sudah lama. Sudah lama. Iya mak ya. Terus-tahun ini biasanya ya. Apakah pahlawan itu dianggap sudah meninggal? Sudah meninggal. Sudah meninggal, seharusnya sudah meninggal. Di tahun ini pun sudah wajar. Para teman-teman, Pak, yang dihasilkan dengan konvensi hukum bawah itu luar biasa. Luar biasa, darat, laut, udara, itu luar biasa. Dulu kan masih pisah-pisah, Pak. Jadi sangat. Kalau kata orang Jawa, sudah wayahnya. Sudah seharusnya. Ya kan? Dilihat dari kerja, cat, dari kerjanya beliau, dari hasil yang, hasilnya, hasil kerja beliau. Dari, apa, legacy yang ditinggalkannya. Ya kan? Yang pasti sih saya tidak menyangka dan saya terharu. Karena ada usulan Bapak sebagai pahlawan nasional yang mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Saya juga. Masih terakhir. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Saya juga. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati peran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menandakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati isu-isu nasional supaya organisasi di Jawa Balai ini terdengar dan diperhatikan kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu dari provinsi dari awal di hari-hari berpulangnya Profesor Mohtar sudah saya instruksikan ke tim segera proses, karena butuh waktu karena diumumkannya hanya setahun sekali saat 17 Agustus, ya kita perjuangkan mudah-mudahan Pemerintah Pusat Presiden menganugerahi hal tersebut di 17 Agustus tahun 2022. Amin. Saya punya sedikit hubungan pribadi kira-kira begitu ya. Jadi, ilmunya Profesor Mohtar itu turun ke murid-muridnya kira-kira begitu. Nah, salah satu muridnya itu mendapatkan gelar doktor di bidang Hukum Laut Internasional. Dibimbing oleh Profesor Muhtar Kusumat Maja, dibimbing oleh Pak Asim Jalal, dibimbing oleh Pak Komar Kantaat Maja. Nah, salah satu murid itu adalah almarhum ayah saya, Dr. Aceh Misbah. Beliau adalah dosen UNPAD Hukum Internasional. Bukunya masih ada di rumah tentang zona ekonomi eksklusif, bagaimana mengatur secara hukum nilai ekonomi di sebuah laut yang batasnya rada-rada tidak jelas. Jadi, buku itu sangat relevan dengan isu Natuna sekarang yang Cina katanya ngeklaim, padahal kita lagi ngebor dan sebagainya. Nah, jadi Hukum Laut Internasional itu adalah sering hilir mudik narasinya di rumah kami kira-kira gitu, di Cigadung dulu ya. Karena saya bantu juga membantu menfotokopikan disertasinya, terus ikut Pak Moftar menyidang almarhum ayah saya juga ya, terkait isu-isu tersebut. Nah, jadi ada tiga hal di dunia ini yang seorang manusia jika meninggal, ada tiga hal yang tidak terputus, yaitu amal jariahnya, dua, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, dan tiga adalah ilmu yang turun-temurun seperti yang diinspirasikan oleh Profesor Mukhtar. Kami membagi dua apresiasi minimal yang dalam kendali kami. Yang dalam kendali kami adalah kami sedang persiapkan, menyiapkan nama jalan di Ibu Kota Jawa Barat, nama jalannya adalah Jalan Profesor Mukhtar Kusumaat Majah. Opsi pertama adalah Jalan Layang Pasopati. Kenapa? Karena spirit Pak Mohtar itu adalah sebenarnya menjembatani. Pada saat banyak orang berpikir laut itu memisahkan pulau-pulau, Pak Mohtar berpikir sebaliknya. Laut itu adalah penyambung jembatan pulau-pulau Nusantara, bukan pemisah pulau-pulau Nusantara. Ada dua tipe manusia di dunia ini, tipe pesimis kalau melihat gelas setengah itu dianggap mau habis, ada orang optimis yang melihat setengah gelas itu mau penuh. Nah Profesor Mukhtar termasuk saya adalah tipe orang-orang optimis. Melihat laut itu adalah penyambung peradaban, bukan pemisah peradaban. Jadi oleh karena itu fokuslah pada konsep menyambungkan itu, termasuk rezekinya. Jadi analisa Profesor Hasim Jalal sudah betul. Jangan teriak-teriak aja negara kepulauan, tapi ekonomi kelautannya tidak pernah termanfaatkan untuk kesejahteraan. Jadi kita dorong, menurut saya, saya yakin harapan Pak Mohtar bukan tentang dihargai pahlawannya, tapi agar ilmunya ini oleh generasi selanjutnya dimanfaatkan, dan beliau almarhum pasti akan sangat bahagia jika melihat Indonesia sejahtera melalui ekonomi kelautan yang belum optimal bisa kita maksimalkan di masa depan. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber. Ini sebuah prosedur yang harus ditempuh, setelah itu yang kadang-kadang harus ada lobby-lobby juga, dan itu tugas saya untuk memastikan Agustus tahun depan kehormatan itu hadir. Apalagi sudah sekian lama Jawa Barat ini tidak pernah disetujui Pak, pahlawan-pahlawan nasionalnya. Oleh satu dan lain hal mudah-mudahan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, 2022 doa rakyat Jawa Barat yang penuh dengan orang-orang pejuang dan pahlawan, bisa dikabulkan menjadi pahlawan nasional. Saya tutup dengan pantun, Silih Asah Asih adalah etos kita bekerja, di hari Selasa semangat menuju juara. Terima kasih Prof. Muhtar Kusuma Atmaja, berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan itu saja sedikit latar belakang rasa hormat kami selaku Gubernur, upaya yang dilakukan, kemudian ikhtiar jangka pendek, dan mudah-mudahan ujung-ujungnya adalah inspirasi. Salam hormat kepada keluarga besar Prof. Muhtar Kusuma Atmaja. Saya terakhir bertemu mungkin setahun lalu ya, 2020, beliau ada di Bogor, turunan Tasik, walaupun lahirnya di Jakarta, tapi semuanya memang darah Jawa Barat. Terima kasih Haturnohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gubernur Jawa Barat atas arahannya dan acara selanjutnya yakni Foto Bersama. Kami mengundang asisten pemerintahan dan KESRA, selanjutnya Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro KESRA dan Ketua Tim TP2GD Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan sesi foto bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. acara paparan materi dan diskusi akan dilanjutkan dan dipimpin oleh moderator kita pada hari ini Bapak Agus Salide SHMH disilakan terima kasih MC baik rekan-rekan eh selamat datang Kepala Dinas para wisata kebudayaan yang mewakili wali kota Bekasi Oh ya dari kota Bandung ada wabukeni sini atau kenapa kemana kayak enggak sono dengan saya bukeni teh baik kita mulai kita teruskan setidak tahu panitnya jam makan siang jam berapa salah satu yang penting selain diskusi adalah makan siang ya 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 revolusi bisa terjadi kalau perut rakyat lapar ini progresa sudah ini saya seh izin kita teruskan ya biar tuntas kalian ada masih ada dua pembicara setelah itu kemudian kita apa namanya akan rehat apa namanya isomai istirahat sholat dan makan siang dan saya janji nanti saya akan minta dua pembicara ini cukup 2 15-19 menit termasuk profresa saya hanya kasih jatah 15 menit gitu izin gitu ya Pak Ketua baik eh kami mohon supaya bisa dikontakan dengan siapa Prof Hikmahanto selamat siang Bapak coba ditampilkan Prof Hikmahanto ya selamat siang Assalamualaikum Pak Hikmahanto Prof Waalaikumsalam Terima kasih sudah bergabung dengan kami Prof Hikmahanto Juhana SH LHM LLM PhD yang saya kenal beliau adalah apa namanya pengajar apa namanya dosen hukum internasional dari Universitas Indonesia yang sangat terkenal eh saya tahu beliau juga apa namanya bukan hanya akademisi tapi juga apa namanya aktif mendidik para advokat teman-teman peradi dan teman-teman SPI Prof Hikmahanto ini adalah pengajar di PKPA luar biasa kita kasih aplus untuk beliau Terima kasih ya dan sekarang sudah dekat-dekat dengan Bandung karena beliau sekarang menjadi rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi negara tetangga nah ini bukan berarti Prof Hikmahanto mulak-balik Jakarta Cimahi ya Prof kalau itu aja ke Bandung aja Prof gitu baik untuk mempersikat waktu saya pikir tidak perlu terlalu panjang karena itu hampir semua orang tahu siapa prok profit Mahanto sering sekali tampil dalam membahas masalah-masalah internasional dan Prof izin mohon maaf kami beri waktu 15 menit untuk mempresentasikan setelah itu nanti kita akan diskusi mungkin biar lebih panjang waktu kami serahkan pada Prof Hikmahanto baik terima kasih Bapak Salide Bapak Ibu sekalian di sini juga ada ketua tim Prof Reza untuk mengusulkan Prof Mokhtar Husumat Maja menjadi pahlawan nasional dan tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur saya sebagai dosen di Universitas Indonesia tentu merasa bangga dan mendapat kehormatan karena membicarakan Prof Mokhtar sosok Prof Mokhtar sebagai pahlawan nasional yang S1 nya atau Mister Indirekten nya sebenarnya dari Universitas Indonesia dan saya sekarang seperti tadi Pak Salide katakan adalah rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berada di Jawa Barat tentu punya kewajiban moral untuk juga mengusulkan beliau menjadi pahlawan nasional Bapak Ibu sekalian saya ingin mulai dengan pernyataan dari Prof Mokhtar sendiri ini bukan saya dalam testimoni beliau sekelumit pengalaman bersama Bung Khairul Saleh ya Bung Khairul Saleh ini disebut sebagai Udah Khairul oleh Prof Mokhtar karena masih ada hubungan kekerabatan dengan beliau dan beliau Khairul Saleh ini adalah Menteri Veteran ya Menteri Veteran pada tahun 56 57 lah begitu dan pada waktu Pak Mokhtar bekerja itu di Biro Devisa Perdagangan itu didatangi oleh Menteri Khairul Saleh nah ini menarik nih apa yang disampaikan pada saat itu jadi pada saat itu Pak Mokhtar tergabung dalam panitia untuk membicarakan mengenai masalah perubahan terhadap teritorial Z ya jadi wilayah laut teritorial yang baru pada waktu itu nah beliau mengatakan begini Pak Khairul Saleh kepada Prof Mokhtar ya beliau katakan begini ini kapal perang Belanda kok mau ini nggak bisa dong Bagaimana jawab Pak Mokhtar pokoknya menurut Pak Khairul bikin supaya bisa jangan tidak bisa lalu Pak Mokhtar masih mengatakan wah ini bertentangan dengan hukum internasional lalu disebut disampaikan oleh Pak Khairul Saleh kamu ini masih muda ngomongnya kayak apa tidak revolusional kalau dulu waktu proklamasi kita mendengarkan orang-orang yang terlalu yuridis proklamasi tidak jadi kamu harus berubah cara berpikir pokoknya mesti bisa nah kemudian Pak Pak Mokhtar mengatakan pada Pak Khairul Saleh oke saya akan lakukan ini tapi saya minta waktu dua minggu di Bandung cuti untuk memikirkan hal ini jadi Bapak Ibu sekalian kekuatan Prof Mokhtar itu adalah dalam hal pemikiran beliau untuk kepentingan nasional ya memang yang memaksa untuk beliau berpikir adalah Pak Khairul Saleh kebetulan masih kerabat dengan istri dari Prof Mokhtar lalu ide ini yang kemudian disampaikan oleh Juanda sebagai sebuah deklarasi Juanda memang pada waktu itu masih waktu Pak Mokhtar diminta sama Pak Khairul Saleh Perdana Menterinya kalau saya tidak salah Pak Alisastro Amijoyo ya jadi dalam waktu dua minggu promoter berpikir berpikir keras ya dan kalau saya tadi lihat apa sih kriteria menjadi pahlawan nasional itu saya melihat bahwa kriteria menjadi pahlawan nasional itu tadi sudah dipaparkan di awal ya bahwa gagasan itu kalau enggak salah di poin empat ya pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meninggalkan meningkatkan harkat martabat bangsa ini Bapak Ibu sekalian kalau boleh kita kuatkan disini ya Kenapa seperti itu karena promoter dalam waktu dua minggu beliau harus bisa menyampaikan persiapan untuk adanya deklarasi Juanda lalu dalam apa testimoni beliau tentang udah Khairul Khairul Saleh ini beliau mengatakan begini setelah dideklarasikan oleh Juanda tentang konsepsi negara kepulauan beliau mengatakan kepada Pak Khairul karena waktu itu banyak protes ya media-media protes media-media dari negara maju dia mengatakan gini wah ini banyak yang protes nih negara-negara maju kepada Pak Khairul Saleh ya lalu Pak Khairul Saleh menjawabnya apa hehehe biar saja kalau yang protes itu negara-negara maju karena itu berarti sudah benar kita kita negara berkembang kita yang harus memunculkan ide baru nah ini dia bapak-ibu sekalian jadi yang saya akan presentasikan ini saya nggak tahu nih panitia apa sudah siap atau belum adalah bagaimana seorang mohtar kusung maat maja seorang ahli hukum dari negara berkembang melawan pemikiran-pemikiran negara maju nah slide berikutnya jadi dalam ilmu hukum ini bapak-ibu sekalian ada yang disebut namanya aliran critical legal studies kalau Prof Sacipto Rahadio menyebutnya sebagai hukum progresif mereka mengatakan apa hukum itu adalah politik kenapa disebut hukum adalah politik karena politik berkaitan dengan siapa yang akan berkuasa melalui proses demokrasi ketika mereka berkuasa mereka bisa merubah warna hukum nah ini yang diinginkan oleh negara-negara berkembang yaitu hukum internasional tidak hanya didominasi oleh nilai-nilai negara maju tetapi harus negara berkembang seperti Indonesia jadi pro muhtar memunculkan pemikiran tersebut ya ini Bapak-Ibu sekalian didukung oleh banyak negara berkembang kalau misalnya Bapak Ibu lihat bukunya pro muhtar tentang konvensi hukum laut itu beliau menyebutkan bahwa ide ini harus dia presentasikan dia presentasikan di depan negara maju di belakang beliau ada negara Filipina Marutius dan lain sebagainya dan akhirnya diterima coba bayangkan Bapak Ibu sekalian sekarang ini tadi Mbak Gubernur mengatakan Cina mengklaim sembilan garis putus lalu dia mengklaim itu dengan membanjiri nelayannya ke sana lalu kemudian juga mengerahkan posgat posgat mereka ke sana tapi pro muhtar tidak melakukan hal seperti itu pro muhtar melakukannya dengan pemikiran beli satu pemikiran mencari justifikasi karena kalau misalnya pejabat publik pejabat politik bisa mereka mau seperti ini tapi kami akademisi yang harus berfikir bagaimana bisa menguatkan legitimasi jadi pro muhtar adalah pencetus untuk bisa memberikan justifikasi bagi Indonesia dan khususnya negara berkembang satu yang kedua yang beliau lakukan adalah beliau memperjuangkan hal tersebut dan Alhamdulillah beliau mempunyai di dalam negara ini awalnya sebagai Menteri kehakiman tetapi kemudian menjadi Menteri luar negeri artinya pemikiran beliau tidak hanya diperjuangkan di forum-forum akademis presentasi paper dan lain sebagainya tetapi dengan kekuatan organisasi dan kekuatan negara ini diperjuangkan di dalam forum yang dihadiri oleh negara-negara dan itu pada tahun 1982 sudah terbentuk yang kita sebut sebagai konvensi hukum laut 1982 sekarang pro muhtar sudah selesai tugasnya tugas kami para generasi muda bagaimana memastikan bahwa apa yang dikonsepsikan pro muhtar sebagai pemikiran dari negara berkembang itu tetap bisa dijalankan kita harus melawan negara-negara yang sudah kuat Amerika Serikat sampai hari ini tidak menjadi bagian dari konvensi hukum laut 82 Amerika Serikat sampai saat ini mereka masih berputar-putar pesawat tempurnya di wilayah perairan Kepulauan Indonesia ini Bapak Ibu sekalian yang harusnya menjadi salah satu dasar kenapa pro muhtar harus kita usulkan dan harus menjadi pahlawan nasional saya rasa cukup segitu saja Pak Salide karena saya takut lebih dari 15 menit saya selebihnya nanti bisa lihat presentasi saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Rektor kami sangat ingin bertemu bertetap muka langsung dengan Pak Rektor tapi sayang memang jadwal kita yang padat tapi nanti akan ada sesi tanya-jawab mungkin Prof disini ada beberapa pengacara-pengacara lumayan senior ini nanti mungkin bisa nanya nanti Prof Manto bagaimana cari kasus hukum laut mungkin itu lebih besar V nya daripada kasus di darat pengen baik kita akan lanjutkan pada eh sesi terakhir pembicara kita eh pembicara ini dunungan saya ketua tim kalau Ibu asli itu kan dan Pak Dodo ketua tim pengarah nah ketua dan wakil ketua tim pengarah nahi ketua tim kerjanya adalah Profesor Reza Dina Putra sebenarnya kalau saya masih phone 4 Rektor saya beliau sebenarnya baik Pak Pak Reza meskipun atasan saya TPC tidak kasih juga lebih waktu dari 15 menit jadi tetap 15 menit waktu Bapak setelah itu nanti baru kita akan dialog atau kita mungkin lihat situasi kalau memang sudah mepet kita akan makan siang bersama ya semakan siang teman-teman saya lihat aspirasinya saya biasa jadi provokator jadi saya tahu mana ini yang mesti di apa namanya diaspirasikan teman-teman baju kuning sudah gitu progresa saya mau ngomong terus weh dipotong apa sayo maka Prof silakan mangga terima kasih Kang Agus Ibu Asda yang kami hormati Pak Kadin sos sebagai ketua dan seks dewan pengarah Bapak Ibu teman-teman tim tp2gd dan juga para peserta yang mewakili berbagai institusi yang memberikan dukungan bagi proses pengusulan dan Prof Mohtar Kusumat Maja sebagai pahlawan nasional saya ingin mengawali mudah-mudahan segala ikhtiar kita ini dicatat amal ibadah sebut dicatat sebut bisa sampai pada tujuan pada tahun 2022 nanti Bapak Ibu teman-teman yang kami hormati pada bagian terakhir saya ingin menyampaikan materi tentang Mohtar Kusumat Maja dilihat dari tiga sisi saya kira sisi ini sebenarnya secara implisit maupun terlebih eksplisit sudah disampaikan oleh para pemakala sebelumnya dari mulai prof Singgi kemudian juga Kang Doktor Damos ya kemudian juga Prof Hikmahanto itu semuanya pada sudah menggambarkan posisi Prof Mohtar sebagai akademisi budayawan dan pemersatu wilayah NKRI namun demikian saya ingin memberikan beberapa catatan tambahan yang mudah-mudahan ini menambah pemahaman wawasan kita semua terutama saya kira para generasi muda generasi milenial yang bisa jadi belum banyak mengenal sosok Mohtar Kusumat Maja bagaimana dan siapa Mohtar Kusumat Maja ini nah Mohtar Kusumat Maja ya yang pertama sebagai akademisi silahkan slide berikutnya hal ini tentunya bisa kita lihat dari pertama dari riwayat pendidikan beliau ya Bapak Ibu teman-teman sekalian kalau kita perhatikan Prof Mohtar ini adalah seorang yang sangat lengkap tapi konsisten dengan bidang keilmuannya kalau kami itu kalau setidaknya saya di perganti melihat ini adalah semuanya sosok yang perlu diteladani oleh para akademisi para tenaga edukatif tenaga pendidikan para dosen di perganti tinggi yang sekarang seringkali lupa dengan kompetensi yang dimilikinya bagaimana kompetensi dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahan bangsa dan negara dan Prof Mohtar berada di titik ini titik yang sangat-sangat luar biasa sekali beliau konsisten dengan bidang keilmuannya yaitu bidang hukum dan kemudian hukum internasional ini tampak Bapak Ibu dari jejak pendidikan yang beliau miliki dari S1 nya dia menempuh pendidikan sarjana hukum Universitas Indonesia kemudian yang luar biasanya sebelum beliau menyelesaikan pendidikan S1 Pak Mohtar ini Mohtar Kusumadi menyelesaikan program serata duanya jadi pada bulan Juni 1955 belum terlebih dahulu menyelesaikan program serata Dura yaitu yang ditempuhnya pada Yale University Law School dan beberapa bulan kemudian kemudian lulus sarjana penuh dari Universitas Indonesia kemudian program Doktornya ditempuh pada tahun 1962 lulus dan ditempuhnya di univers pajajaran dan dalam masa-masa itu juga proh motar mempunyai kesempatan melakukan riset riset tentang hukum internasional di the Harvard the Law School of Harvard University di Amerika Serikat dan pada akhirnya tentunya berkat ketekunannya di dalam bidang keilmuan ini proh motar kemudian mempunyai gelar guru besar di usaha jajaran sejak 1966 sementara surat keputusan diperoleh pada tahun 1970 70 nah Bapak Ibu teman-teman sekalian konsistensi beliau dengan hukum internasional tampak sekali pada disertasi yang dipertahankannya pada tahun 1962 dimana disertasi berjudul masalah lebar laut teritorial pada konferensi hukum laut jenewa dan yang menjadi kedua tim promotornya adalah Profesor Iwaku Sumasumantri rektor pertama Universitas pajajaran atau dulu sebutnya presiden Universitas proses pajajaran tentunya jejak sebaya akademisi ini silahkan slide berikutnya tampak juga dari proses pengabdiannya Bapak Ibu teman-teman sekalian ada yang bertanya kepada kami Apakah ini memang orang Jawa Barat orang Sunda Hai prof mota itu asli orang Sunda orang tuanya adalah Hai orang tuanya ayahnya orang Sunda dia itu asli Sunda genealogis kalau dalam busa budaya itu dan kalau kemudian kita perhatikan jejak-jejak selanjutnya beliau tidak hanya Sunda genealogis tapi juga Sunda sosial budaya dan sebagai akademisi ini tampak dari pengabdiannya sangat luar biasa Bapak Ibu teman-teman sebelah beliau itu menjadi dosen diuspa jajaran selama kurang lebih 41 tahun masa rentang pengabdian yang sangat-sangat luar biasa sekali dan selama 41 mengabdi sebagai dosen itu tentunya beberapa kesempatan karena konsistensinya dengan tadi konsep kepakaran bidang hukum laut beliau diangkat kemudian pada masa pertanyaan presiden Soeharto sebagai Menteri Kabinet Pembangunan tiga sebagai Menteri Kehakiman dan kemudian Menteri di luar negeri pada Kabinet Pembangunan berikutnya selama dua periode dari 1978 sampai 1988 dan setelah jabatan Menteri berakhir belum masih diperoleh juga menjadi deo anggota Dewan Pertimbangan Agung selama dua periode jadi ini sebuah pengalaman perjalanan beliau sebagai akademisi tapi juga pada masa-masa menjalankan fungsi sebagai akademisi karena kepakaran kekonsistennya beliau diberikan dulu dalam pemerintahan dan sebelum duduk dalam pemerintahan Prof Motar juga diberi kepercayaan untuk memegang jabatan sebagai dekan Fakultas Hukum sepenjajaran Om dia sekarang dekan yang sekarang hadir di sini melanjutkan jejak dari Prof Motar Kang Idris Nuhon Kang Idris dan kemudian Bapak Ibu teman-teman semua beliau juga sempat menjadi rektor Universitas Pejajaran dalam masa sebagai rektor lah beliau diminta amanah atau diminta oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Kehakiman dan setelah selesai pengabdiannya pada tahun 1998 beliau kemudian melanjutkan pengabdiannya sebagai dosen purna bakti tidak berhenti tidak berhenti berfikir untuk negeri untuk bangsa dan negerinya dalam masa sebagai dosen purna bakti inilah beliau terus mengabdi dan hingga wafat pada tanggal 6 Juni 2021 pernah ada yang bertanya kenapa tidak dari dulu-dulu diajukan ini kata kalau yang luar biasa tadi Prof Singgih menyatakan harusnya bukan deklarasi Juanda tapi deklarasi Motarku Sumatmaja karena beliau lah sebagai pemikir dan ideolognya nah ini tentunya Bapak Ibu ini tampak sekali memang pada saat beliau juga sudah purna bakti tetap menyampaikan gagasan-gagasan pemikiran sangat luar biasa dan sebagai bentuk penghargaan Unpad sudah memberikan penghargaan kepada beliau dengan memberi nama jalan mohtar pada perpustakaan perpustakaan gedung perpustakaan di fakultas hukum 4 sebagai perpustakaan mohtar Kusumaatmaja Hai nah dalam ruang ini juga kali ini kami mengajak kepada Bapak Ibu teman-teman semua bahwa salah satu persyaratan yang diperlukan untuk menjadi bosep pengusulan pahlawan itu udah namanya pernah digunakan sebagai nama jalan atau gedung-gedung monumental lainnya tadi Pak Gubernur sudah menyatakan bahwa sekarang pendapatan Jawa Barat ini tengah mengupayakan untuk memberikan nama jalan mohtar pada dua ruas jalan sebagai alternatifnya yaitu jalan layang pasopati dan jalan merdeka nah ini Bapak Ibu untuk menyegarkan ingatan sejarah kita yang namanya jalan merdeka itu sama sekali tidak ada identifikasi dengan proklamasi kemerdekaan ya ini untuk menjadi pengatuh sejarah kita kadang-kadang kita khawatir menganggap bahwa jalan merdeka itu karena rat dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan sama sekali tidak penamaan jalan merdeka itu diberikan itu sebagai bentuk penghargaan pemerintah kolonial kepada masyarakat diseputar dulu namanya rumah dinas residen yang sekarang dijadikan sebagai rumah dinas Gubernur Jawa Barat rakyat membantu di sana dan kemudian bentuk penghargaan rakyatnya dibebaskan dari pajak oleh pemerintah kolonial dimerdekakan jalan dari pajak maka daya itu menjadi daerah merdeka lio dulu jatuh merdeka weh jadi ini juga seperti ini nah lekat pada saat Pak Gubernur juga menyatakan berinisiatif untuk juga menjadikan jalan merdeka sebagai salah satu alternatif Saya kira ini mohon tidak dipahami sebagai upaya untuk mengubah sejarah proklamasi kemerdekaan karena sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan untuk penamaan jalan merdeka mana yang terbaik tentunya kita berharap dukungan dari Bapak Ibu semuanya sebaiknya ternyata jalan merdeka lah yang menjadi jalan Profesor Mohtar Kusumatmaja kenapa demikian biar jatuh lurus dari atas dari Juanda bersambung langsung ke jalan Mohtar Kusumatmaja dan di tengahnya itu memotong jalan Marta Dinata jadi itu tiga orang Sunda yang sangat luar biasa semua berdedikasi di laut saya berbicara dengan kelaksamana Purnawirawan Adesopandi mantan Kepala Staf Angkatan Laut katanya orang Sunda itu luar biasa tinggal di pegunungan tapi urusan laut semua jentukan oleh orang Sunda keting jadi itu dari Kang Adesopandi laksamana Purnawirawan mantan kasal baik Bapak Ibu Hai Mohtar Kusumatmaja sebagai seorang akademisi ternyata ini dila dibuktikan juga oleh berbagai karya ilmiah ratusan karya ilmiah yang beliau buat baik dalam kesempatan berbagai pertemuan baik di dalam forum nasional maupun internasional dan ini jejak-jajak ini Insya Allah nanti akan kami sampaikan di dalam proses pengusulan yang sekarang tengah diproses oleh teman-teman di tim TP2G di Provinsi Jawa Barat nah selanjutnya banyak Profesor yang juga jarang diungkap maka selain selanjutnya selain berikutnya ada sebagai budayawan ini menjadi menarik bagaimana sebagai budayawan silakan selain berikutnya prof motar dan pecinta praktisi dan pemikir kebudayaan daerah dan nasional Hai prof motar juga salah satu penggagas diplomasi kebudayaan dan prof motar yang luar biasa juga dia melakukan internasionalisasi kebudayaan dan daerah melalui program sebut dengan kias kebudayaan atau pameran kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat nah Bapak Ibu teman-teman semua kalau kemudian kita coba terjemahkan slide berikutnya silahkan maka pada level lokal prof motar praktisi kebudayaan Sunda hasil penjajakan kami Bapak Ibu teman teman dari persoan cara tim TP2GD termasuk tadi sudah ditayangkan dengan salah seorang kami selalu ingin kami berupaya menampilkan prof motar tidak dari titik atas tidak dimilihat dari tentunya masyarakat elit dari kelas atas tapi juga kami melihatnya dari masyarakat kelas bawah dan hasil penjajakan kami terhadap mereka-mereka Husa tadi bekas supir prof motar kusumatmaja ini sekiranya sangat layak menjadi pembelajaran kita bahwa beliau itu setiap bertemu dengan yang diyakini adalah orang-orang dari dari daerah Jawa Barat dia suruh bicara bahasa daerah bahasa Sunda Hai dan bahasa Sunda yang beliau gunakan termasuk dengan orang kecil Pak dengan supirnya itu namanya Pak Effendi adalah bahasa Sunda yang halus jadi tidak mentang-mentang dengan orang bawah dia bicara Sunda kasar tidak dia bicara dengan bahasa Sunda yang sangat halus dan ini juga kami perlu informasinya di berbagai kalangan yang banyak berinteraksi dengan prof motar jadi oleh kaitu prof motar ini salah satu praktisi kebudayaan Sunda beliau sangat mencintai kebudayaan daerah dan beliau sangat mencintai kebudayaan Sunda dan beliau dengan sangat konsisten menggunakan bahasa Sunda juga sebagai salah satu bahasa komunikasi disamping tentunya Bapak Ibu teman-teman semua pengetahuannya sangat luar biasa terhadap penguasaan bahasa-bahasa yang lainnya mulai bahasa Inggris bahasa Belanda Perancis dan juga bahasa Jerman nah Bapak Ibu teman-teman sekalian kemudian secara nasional beliau juga ada pemikir kebudayaan daerah dimana kebudayaan dari itu sebagai identitas dan kebangkit kebanggaan nasional dan secara internasional tadi saya katakan beliau juga adalah penggagas salah satu penggagas yang konsisten menempatkan melaksanakan diplomasi kebudayaan tadi saya kira Kang Doktor Damos menyampaikan secara sangat tepat sekali bicara tentang hal ini semakanya juga tadinya ingin Kang Damos tuh bicara tentang satu hal ya karena belum menyatakan tentang bagaimana dulu bedanya Indonesia dengan Cina sama Cina memperjuangkan dua hal tentang Indonesia Cina sampai sekarang tidak berhasil tapi Indonesia berhasil dengan ajas negara Kepulauan berkat prof.mohtar kusumat Maja mudahkan dan bisa menyimpan informasikan ya Kang ya baik Bapak Ibu teman-teman sekalian kemudian kemudian yang tadi saya katakan DMKT dengan kontribusi prof.mohtar dalam pameran kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat menggak silakan ini selain berikutnya saya memberikan catatan penting tentang pameran kias ini Bapak Ibu 2 menit lagi prof siap pameran kias ini berlangsung dipersiapkannya selama lima tahun ini adalah sebuah-sebuah sebuah upaya besar dari seorang promotor untuk mengenalkan kebudayaan daerah di Amerika Serikat tujuannya apa tadi untuk lebih memperkenalkan Indonesia di dunia internasional terlebih itu dilakukan setelah terjadi peristiwa Perang Teluk jadi duit kesan terhadap dunia ketiga itu saya itu kan tidak sangat tidak tidak bagus maka hal ini diupayakan melihat pameran kias yang dilakukan oleh prof.mohtar kusumat Maja dan dari informasi yang kami sampai kami peroleh dari berbagai saksi sejarah termasuknya Kang Erman yang menjadi tadi sekretarisnya prof.mohtar dipoleh kesan dipoleh informasi betapa luar biasanya kegiatan kias ini kebudayaan kemudian dari dari berbagai daerah seperti Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Barat kemudian Bali hingga kemudian Nangro Aceh Darussalam dipertontonkan di 10 kota besar di Amerika Serikat dan sambutannya tentunya dari upaya diplomasi kebudayaan sebut citra terhadap Indonesia di dunia internasional meningkat secara sangat signifikan hal ini juga ditandai oleh banyaknya turis-turis wisatawan mancanegara yang kemudian hadir di Indonesia secudah pameran kias tersebut ini adalah kerja besar dari seorang mohtar kusumat Maja sayangnya pameran kias ini tidak berlangsung kembali dan itu menjadi peristiwa pameran kebudayaan Indonesia satu-satunya yang dilakukan di Amerika Serikat pada masa itu dan mudah-mudahan tentunya diplomasi kebudayaan seperti ini bisa berlanjut ke depannya tapi apa yang ingin sampaikan ialah kerja besar salah satu kerja besar dari seorang mohtar kusumat Maja baik selain terakhir karena bagus sudah mengingatkan nah ini sekarang sebagai pemersatu wilayah sekiranya juga sudah dijelaskan tentang kontribusi promoter sebagai pemersatu wilayah NKRI bilau wilayah tadi Pak Gubernur menyatakan laut dianggap tidak dianggap sebagai pemisah tapi sebagai pemersatu antara wilayah daratan dan lautan dan ini memang dilakukan oleh mohtar kusumat Maja mohtar adalah orang yang sangat konsisten dengan perjuangan azaz negara kepulauan dia perjuangkan sejak deklarasi Juanda 13 Desember 1957 berbagai pakar berbagai ahli hukum terus menyatakan deklarasi Juanda 197 pemikir ideologinya adalah mohtar kusumat Maja tidak lain dan tidak bukan dan kemudian beliau konsisten memperjuangkannya agar konsep azaz negara kepulauan dia memperoleh persetujuan pengakuan dari dunia internasional dan itu dia lakukan secara konsisten hingga kurang lebih 25 tahun dan kemudian pada tahun 1982 dari sebuah perjalanan yang cukup panjang maka konsep azaz negara kepadu kemudian diratifikasi di dalam sidang konvensi hukum internasional di Montego by Jamaica maka sejak satu Bapak Ibu teman-teman sekalian wilayah laut kita itu menjadi silakan slide berikutnya Hai nah ini gambarannya Pak kalau sebelumnya yang namanya wilayah laut itu menjadi wilayah bebas antara Sumatera dengan Kalimantan antara Jawa dengan Kalimantan Jawa dengan Sulawesi itu wilayah bebas sesudah diratifikasinya azaz negara kepulauan di dalam sidang konvensi hukum internasional maka itu tidak lagi menjadi wilayah bebas laut bebas tapi menjadi wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sehingga sering dikatakan dari upaya motor inilah luas wilayah laut kita atau luas wilayah NKRI bertambah hingga 150 persen dari semula 2.270.087 km menjadi 5.193.250 km bertambah Bapak Ibu teman-teman teman-teman semua sebesar 3.166.163 km tidak mudah tidak mudah melakukan tapi seorang mohtar mampu melakukan semua sehingga tidak heran kalau ada yang menyatakan yang namanya monta itu harusnya tidak perlu diaju-ajukan tapi pemerintah harusnya mengerti sendiri mengangkat mohtar sebagai pahlawan nasional tapi tentunya semuanya harus ada prosedur yang kita lalui Bapak Ibu teman-teman semua dan itulah yang akan kita lakukan secara bersama-sama pada bagian akhir sesudah ini juga yang ingin kami sampaikan promotor tidak hanya berhenti sebagai unklos tiga tapi bila juga konsisten membantu dalam undang-undang perususan undang-undang nomor 17 tahun 85 dan undang-undang nomor 6 tahun 96 tentang perakhiran Indonesia Bapak Ibu teman-temannya kami hormati akhirnya yang kami sampaikan mangga slide terakhir saja Hai kalau aku sudah melong saja dari tadi yang terakhir ya ini Bapak Ibu ini saya kira harus menjadi pengetahuan kita bersama dan disini lah tentunya kami tim tp2gd tetap sangat mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu semua bahwa dari upaya yang kami lakukan ini kemudian tim tentunya berkesimpulan atau tim tp2gd tentunya juga dengan pengarah dari Ibu Ike dan juga apa Dodo Suhendar kami kemudian tim berkesimpulan bahwa kita mengusulkan prohmohtar kali lagi kami mengusulkan prohmohtar kusumatmaja sebagai pahlawan nasional bukan karena beliau sebab mantan rektor unspajajaran Hai bayangkan kalau mantan rektor yang dijadikan pertimbangan betapa banyak rektor yang diangkat menjadi pahlawan nasional bukan karena beliau sebagai menteri kehakiman ataupun menteri luar negeri kalau menteri yang jadi pertimbangan berapa ratus menteri yang diangkat menjadi pahlawan nasional Hai tapi yang menjadi pertimbangan adalah jasa dan kontribusinya sangat luar biasa di dalam memperjuangkan azas negara kepulauan hingga diratifikasi di dalam sidang konvensi nasional pada 10 Desember 1982 inilah yang menjadi pertimbangan kita dan inilah yang akan kita perjuangkan bersama-sama untuk menjadikan prohmohtar sebagai pahlawan nasional jadikan akhirnya ingin menyampaikan Mari kita pahaliyokoyok dengan Bapak Ibu teman-teman semua untuk menjadikan mohtar sebagai pahlawan nasional dan sekecil apapun kontribusi Bapak Ibu pasti akan sangat berarti bagi kami semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sudah tidak saya minta plus sudah diapus diri Profresa saya agak khawatir juga kalau melarang-larang Profresa besok-besok saya tidak diajak lagi nanti konsenering baik kawan-kawan eh saya tidak tahu sudah siapkah aspirasi apa di untuk urusan Jawa Tengah Hai teman-teman panitia jadwalnya dimana kita sekarang langsung tanya-jawab kita diskusi 30 menit hanya 30 menit jadi tidak terlalu panjang kalau teman-teman masih bisa apa bersabar Bagaimana kalau kita tuntaskan diskusi selama 30 menit mungkin mohon maaf mungkin juga saya tidak akan memberikan kesempatan terlalu luas yang pati yang yang penting representatif gitu ya para penanya mungkin aja saya akan berikan kesempatan pada yang luring dengan yang daring mungkin paling banyak tiga di daring dan di luring tiga dan mungkin di dari mungkin dua orang saja mungkin ya Profresa saya masih misal perlu minta persetujuan dari ketua tim ini padahal sebagai moderator saya independen baik saya anggap para hadirin menyetujui usulan saya tidak perlu saya ketok gitu ya eh saya persilahkan dari sayap kiri dulu siapa yang mau ingin bertanya Oke ini Pak Maki Yuliawan dari apa namanya usur praktisi hukum terus Pak 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 Iban dari disparbut ya iya kota Bekasi ya wakili Pak wali kota terima kasih sudah hadir kalau saya hanya WAWA kemudian Ibu Yekti ya terima kasih Pak Ridwan yang kedua terus yang ketiga dari sayap kanan ada teman-teman tadi saya lihat ada wakil ketua umum ikatan alumni ITB masih ada kan di dalam ruangan mau nanya enggak Tidak Tidak bertanya mau bertanya enggak Oh enggak ya ini adunya adik kelasnya Profesor Anda karena sesama ITB mungkin jadi tidak para sesepu ada yang sampaikan atau teman-teman OKP ormas pemuda ya oke cukup karena hanya dua saya tidak bisa paksa-paksa lagi silahkan Pak Maki singkat dan padat ya iya baik terima kasih salam ya sebentar sebentar saya tawarkan dulu di yang daring ada yang ingin bertanya dari daring dari ada satu oke baik tolong dicatat panitia ya nanti dikasih kesempatan kepada beliau saya tidak lihat jelas disini Oke kita mulai saja ya kasih kesempatan yang untuk yang daring ya baik terima kasih salamualaikum warahmatullah barakatuh nama saya Maki Yuliawan Mewakili peradi suara advokat Indonesia untuk eh terbantahkan jadi itu eh pertanyaannya mungkin pada pemerintahan Provinsi Jawa Barat melalui TP2GD ini apa sih kiat-kiatnya supaya kalau tadi eh usulan di bawah ini sudah cukup bagus nah ini masuk ke pemerintah pusat nah ini sepertinya tadi kata Profresa ini kudu pahaya kaya jadi kudu guyup dan jaringan semua dijalankan dari organisasi seluruh potensi harus kita eh angkat mungkin itu Oke terima kasih Pak Maki baik nanti mungkin Pak Profresa dan terutama orang dari kemen sos mungkin bisa menjelaskan ada gak hal-hal yang terbuka dan yang tertutup dalam proses ini baik silahkan Pak Ridwan Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampurasun Rampes terima kasih hatunuhun Pak moderator diberi kesempatan untuk saya Ridwan dari kota Bekasi diperintah mewakili beliau untuk hadir pada seminar nasional pengusuran pahlawan nasional ini Hai yang pertama saya sampaikan bahwa Oh izin Pak wali tidak bisa hadir karena sangat luar biasa ada kepentingan yang lain lalu inti dari apa yang sampaikan ada tiga hal yang pertama bahwa untuk kota Bekasi sama dengan Pak Gubernur dengan Pak Reza juga jadi jalan layang di kota Bekasi Sumarekon itu ada nama Kihaji Nur Ali pahlawan nasional mudah-mudahan bisa sama seperti itu apalagi tadi dari Pasopati masuk ke Merdeka lalu yang kedua kaitan dengan prosedur Hai harusnya ini usulan Provinsi Jawa Barat saja yang akan menjadi luar biasa bagi seluruh Provinsi di Indonesia kalau tahun 82 sudah ditapkan diakui oleh PBB harusnya negara ini sudah langsung menetapkan bahwa Bapak kita muhtar pusu mahat maja ini pahlawan nasional sudah itu usulkan dari Provinsi Jawa jadi enggak usah lagi TP2 dan seterusnya itu usulkan Pak Alhamdulillah diterima Bapak moderator yang pertama TP2 ini luar biasa sangat luar biasa tetapi tadi nasional dong negara ini berikan ini sampai sekarang kepake 25 tahun kok berjuangnya beliau itu harusnya negara jadi besok ada lagi langsung negara nggak usah lagi Provinsi itu yang yang ketiganya adalah pergerakan yang kata Pak Reza Profesor Reza adalah pahaya-pahaya gelengen satu Pak gerakan kalau kalau sudah menguatkan kalau belum saya menambahkan apa itu yaitu pergerakan dengan rekan-rekan media dari dari sekarang hajar aja Pak dengan media sana sini orang Jawa Barat di mana-mana Pak serius kota Bekasi seabrek-abrek Pak mau pakai orang Medan juga boleh orang Papua juga ada karena toleransi kota Bekasi luar biasa enam negara kota Pras di Provinsi ini terbaik toleransi kota Bekasi segera demikian Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ridwan kemarin juga belum jadi pemerintah badan publik yang terinformatif ya kota Bekasi saya akhota timnya maka silahkan yang di dari luring eh dari dari siapa Oh Kang Andri kontaknya ya Kang Agus Alidik maka nunggu pisan pos diapun kan dekat itu menuju ayah lepot eh Prof Reza Hai menurut Abdi sekarang ini harus dilakukan gerakan simultan karena kan November apa Februari 17 Februari ulang tahun Promotar ini semua Hai P2D itu harus bekerja keras dan tentu harus didukung oleh seluruh elemen pemerintahan Provinsi Jawa Barat maupun pemerintahan Kabupaten Kota yang saya belum dengar itu apakah semua Bupati Hai eh Satatar Sunda ya Hai Jabar Bante DKI dan Gubernur Jabar Gubernur DKI juga menyatakan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. 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 Saya mewakili dari pemerintah sosial bahwa pemerintah sosial itu melakukan biasa-biasa dengan mengkarifikasi atau mengkarifikasi. Terima kasih. 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 Prof. Terima kasih. 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 Satu yang katakanlah sangat otentik dalam pemikiran ahli dari negara berkembang. Karena beliau dari Malta, Malta negara kecil. Tetapi mempunyai dampak di dalam mengubah hukum internasional. Nah, Prohmuktar pun demikian. Dan saya rasa kalau perlu tim nanti harus mencari bahan-bahan yang mengatakan bahwa mungkin tidak ada atau belum ada di Indonesia ini seorang pemikir yang pikirannya diterima, bahkan pemikirannya itu sebenarnya bertentangan dengan pemikiran dari pemikir-pemikir negara maju, negara-negara maju. Nah, ini menurut saya nilai tambah dari Prohmuktar Kusumat Maja ketika beliau diusulkan menjadi pahlawan nasional. Saya rasa itu Pak Salidi, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Rektor. Kita kasih aplus, mohon dukungannya terus Pak Prof. Hikmahanto. Terima kasih. Pasti, Insya Allah. Pasti. Baik, silakan dari... Terakhir mungkin, saya lupa yang di sebelah saya ada Profesor. Setelah Pak Gopat Tepo Sigi, mohon maaf. Saya suka lupa. Sudah selesai, saya belum jadi Profesor, sudah lupa. Maka Kak Gresa, tentu yang kita harapkan bahwa ini close statement sekaligus nanti juga menyampaikan hal-hal yang bersekaitan dengan tugas kami sebagai tim yang memang belum tuntas. Karena kami akan masih bekerja sampai dengan bulan Maret tahun 2022. Mudah-mudahan Ibu Asisten tidak bosan memberikan dukungan termasuk Kang Dodo gitu ya. Kita nanti jalan-jalan lagi cari ketukang combro di Bogor karena Ibu Asisten belum berasakan gitu. Teman-teman, ini nanti Profesor akan menceritakan bagaimana suasana batinnya ketika kami melaksanakan tugas dari rumah ke rumah Prof. Mutar, dari satu kerabat ke kerabat yang lain dan bagaimana mengumpulkan. Satu tadi pesan bahwa Ormas-Ormas mohon ditularkan teman-teman, apa namanya dukungan dari Ormas. Jangan sampai disangka memang karena orang Jawa itu memang terkenal, tidak kompak. Nah ini, tesis ini mudah-mudahan supaya tidak berkembang ya, kita harus tunjukkan kekompakan kita dalam mendukung Prof. Mutar sebagai pahlawan nasional. Mangga Prof. Reza, silakan. Mangga, terima kasih Kang Agus, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Kang Maki dan Kang Ridwan, saya akan coba jawab ya. Demikian juga tadi dari Kang Andri yang di melalui daring. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa kami ini diberi amanah untuk menjadi TP2GD ini baru awal tahun ini, Pak. Jadi kurang lebih bulan Maret, April kalau tidak salah. Dan pada saat kami kemengemban amanah ini, maka tentu yang kami lakukan, tim ini, kami ingin berupaya, Pak. Bahwa setiap proses pengusulan itu betul-betul sifatnya bottom up, bukan top down dari bawah, bukan dari atas. Maka langsung kami satu dengan Kang Hanif, dengan Bu Jati. Sekarang untuk tahun 2022, untuk tahun usulan tahun 2022, maka kita upayakan itu berasal tentunya dari teman-teman di TP2GD Kabupaten dan Kota. Dan itu kalau tidak salah dengan Ibu Asda, sudah dalam kegiatan di Prianger, kita menghadirkan teman-teman dari daerah, untuk kemudian silakan mengajukan proses pengusulan dari daerah. Tapi Alhamdulillah hingga batas akhir bulan April dan bahkan diperpanjang hingga bulan Mei, tidak ada satupun usulan dari daerah yang masuk untuk pengusulan pahlawan nasional untuk tahun 2022. Dan kemudian apakah ini secara merupakan sebuah blessing in disguise bagi kami, memasuki bulan Juni, ada seorang putra terbaik bangsa yang kemudian meninggal dunia, yaitu Prohmotar Kusumatmaja pada tanggal 6 Juni. Dan wafatnya beliau itu langsung melahirkan semangat yang sangat luar biasa untuk menjadikan beliau sebagai calon pahlawan nasional. Saya kira, saya ingat betul tidak lama dari situ, saya itu dihubungi oleh Pak Idris Dekan Fakultas Hukum. Kita adakan seminar nasional untuk Prohmotar Kusumatmaja. Beliau meninggal tanggal 6 Juni, tanggal 8 Juni sudah seminar ya Pak Idrisya kalau tidak salah. Dan kemudian di TP2GD juga kami mengadakan rapat, tentunya dengan arahan dari Dewan Tim Pengarah. Kami kemudian memutuskan Pak untuk menjadikan Prohmotar sebagai calon pahlawan nasional dari Jawa Barat untuk tahun 2022. Nah jadi itu kisahnya Pak. Tapi pada saat kami kemudian memulai, tadi sudah disampaikan tentunya oleh Pak Karo, bahkan juga menempuh sebuah proses, prosedur yang kami tempuh pertama kali adalah kami dengan bersama Pak Dodo sebagai kadini, kami mendatangi keluarga Pak, pihak keluarga. Kami ingin memperoleh izin terlebih dahulu dari keluarga. Maka tim berangkat ke Jakarta dan juga yang cukup besar saya itu Pak. Kami mendatangi rumah Prohmotar yang ada di jalan Balitung, 3 nomor 2. Kami datang di sana, ditemui oleh adiknya Prohmotar itu Kang Sarwono, dan kemudian didampingi oleh Putra Bungsu, Prohmotar itu Kang Askari, beserta ibunya. Dari sana tadi dikatakan, sebagai juga disampaikan oleh Pak Gubernur, kita memperoleh izin restu untuk mengajukan Prohmotar sebagai pahlawan nasional. Singkat cerita bahwa ibu teman-teman sekalian, proses yang berjalan, itu membuat kami bekerja relatif dipermudah. Kita memang berada dalam suatu pandemi Pak ya. Kalau pandemi itu kan kita tidak mungkin untuk mengumpulkan data. Sangat sulit sekali kami. Kami masuk ke perpustakaan nasional, ke arsip itu sangat dibatasi sekali. Bahkan arsip nasional hingga hari itu sangat membatasi pengunjung. Tapi kemudian kami memperoleh juga kemudahan dari Allah SWT, kami diizinkan masuk oleh Putra Prahmotar, masuk ke dua ruang kerja Prohmotar, yang ada di jalan Balitung, 3 nomor 2, Jakarta, dan kemudian di jalan Salak, nomor 18, Bogor Pak. Di sanalah kami kemudian melakukan riset. Dan riset merupakan sebuah riset yang belum berakhir. Jadi MTP2GD kami berangkat ke sana Pak. Ada Kang Agus di sini, ada kemudian Kang Wawan Ritwan di sini dari LVRI, kemudian ada juga Kang Hidayat, ada Pak Ajit, ada Bu Tika, Pak Budi, ya itu semuanya kita bergerak secara itu. Dan didampingi dengan sangat setia oleh Pak Dodo dan Bu Ike. Yang mudah-mudahan ada Kang Hanif dan juga Bu Jati. Jadi tim itu Pak, kami jadi melijif. Saya merasanya tim yang sangat solid Pak. Tim yang sangat kompak, sangat baik. Tinggal sekarang, maka kalau tadi Bapak, Ibu, teman-teman bicara kiat apa kiat kami, maka dengan realitas tersebut, ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Saya kira kita bersepakat Pak, kita mungkin 100 tahun ke depan tidak akan mungkin menemukan sosok seperti Prohmotar lagi. Tidak mudah Pak. Orang yang sangat cerdas, pintar, konsisten dengan keilmuan, dan mendarmabaktikan ilmunya bagi sumbangsi yang luar biasa bagi bangsa dan negeri ini. Mungkin tidak mudah lagi menemukan sosok seperti itu. Nah, kalau itu apa yang menjadi kiat kami, bahwa kata kunci sekarang kami harus rapih dengan dokumen Pak. Jadi itu dokumen yang sangat kami ingin rapihkan sekali. Semua persyaratan itu kami sangat teliti sekali. Kami ingin betul-betul diteliti, sehingga kami juga bekerja dalam tim ini, kami mengandut barangkali semangat itu one for all, all for one. Buat satu untuk semua, semua untuk satu. Kalau ini sukses, sukses bersama, kalau gagal ini tanggung jawab kita bersama. Inilah yang kami lakukan Pak. Demikian juga kami akan bekerja sama dengan tim di UNPAD. Tim di UNPAD juga dibentuk tim pengusul Profesor Mohtar Kusumat Maja. Nah ini yang kami lakukan, dokumennya yang sangat rapih, maka dalam hasil evolusi kami juga Pak, ada satu dokumen lagi yang perlu kami siapkan, yaitu dokumen biografi Mohtar Kusumat Maja. Ini yang kami buat sekarang Pak. Sudah pernah dibuat biografi Mohtar Kusumat Maja, tapi dipandang ini perlu dilengkapi lagi. Maka kami ingin berupaya melengkapinya. Yaitu dari Bunina Pane, beliau sudah membuat biografi, tapi perlu dilengkapi. Kami sekarang membuat lagi buku biografi untuk melengkapi buku biografi yang sudah ada. Nah ini proses masih berjalan, dan mudah-mudahan bisa segera kami selesaikan Pak. Karena dari proses yang berjalan juga, bahwa proses pengusulan Prof Mohtar menjadi pahlawan nasional, dan juga pengusulan pahlawan nasional. Ada sebuah tahapan yang penting yang perlu kita pahami, kita pelajari, kita cermati dengan baik. Jadi sudah dari TP2G, seharusnya usulankan dari TP2GD kota kebupaten, kemudian masuk ke TP2GD, masuk ke Gubernur, Gubernur mendelegasikan ke TP2GD provinsi, dan setelah dari TP2GD provinsi, kemudian kita menyerahkan kembali kepada Gubernur, dan Gubernur menyerahkan ke Kemensos. Diolah di Kemensos mulai TP2GP. Dari TP2GP kemudian diajukan kepada Dewan Gelar, dan dari Dewan Gelar diajukan kepada Presiden. Ini proses yang masih cukup panjang. Oleh karena itu tadi yang kami lakukan, kalau tadi Kang Maki bicara strategi bagaimana, maka kita berupaya menjaga kerapihan dokumen. Jangan sampai karena sekecil apapun kelemahan dari dokumen, menjadi faktor penyebab tidak berhasilnya usulan kami ini. Jadi gue hanya kelakuan. Yang kedua, kemudian kami juga inginkan semua jaringan yang kami miliki yang ada Kang Maki. Oleh karena itu, kehadian Bapak-Ibu, teman-teman instansi di sini, ORMAS, OKP, dan lain sebagainya, diharapkan bisa membantu upaya yang kami lakukan. Dalam artian, mari kita kawal bersama-sama upaya ini, Bapak-Ibu, teman-teman semua, silakan kami juga dicermati, dibantu, dikritisi apa yang kami lakukan. Karena semata-mata kami juga tentunya berupaya ini semata-mata demi kita semua, demi masyarakat Jawa Barat. Agar kita punya kebanggaan tambahan baru untuk calon pahlawan nasional. Maka jaringan yang sudah kami manfaatkan, oleh karena itu kami juga tadi sudah memperoleh dukungan juga, tentunya dari para pembicaraan juga, ini menjadi para pendukung kami kan. Prof Singgi, Prof Hikmahanto, kemudian juga Kang Damos, Dr. Damos juga menjadi bagian dari yang akan tentunya mendukung upaya kami semua. Jadi jaringan ini yang ingin kami manfaatkan juga, saya sepakat dengan Kang Riban, banyak orang Sunda ya Kang ya, di mana-mana Kang ya, di Bekasi juga saya kira luar biasa Kang, Mangga nanti juga saya kira yang terakhirnya yang punya kedudukan penting, seperti hari ini Kang Damos sudah menyatakan, Mangga siap Kang Prof untuk membantu di pusat kami untuk memperjuangkan ini. Sepertilah kan barangkali. Jadi kita akan upayakan jaringan yang sangat luar biasa, yang dimiliki oleh kita, dan saya kira semuanya pada dasarnya, kita sama bahwa apa yang kita lakukan itu tentunya semata-mata, karena kita ingin menghargai tokoh yang sangat luar biasa ini. Yang kali lagi mudah-mudahan dari upaya kerja bersama ini, upaya kita untuk mengusung promoter sebagai pahlawan nasional, bisa sampai kepada tujuan yang diharapkan bersama. Nah selanjutnya juga yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman TP2GD Kabupaten Kota, bahwa pengusulan pahlawan tentunya menjadi ruang bagi teman-teman untuk mengajukannya. Yang ingin saya sampaikan, silakan dimulai dengan melakukan kajian di Kabupaten Kota saja Pak. Jadi silakan dilakukan dan kemudian silakan perhatikan sebagai usuran dan sebagainya. Saya kira tadi dari Kemensos sudah menyatakan usulan-usulan penting yang perlu diajukan. Nah saya kira itu barangkali yang ingin saya sampaikan, sekali lagi terima kasih dan tentunya prosesnya masih berjalan cukup panjang. Dan kami tim TP2GD sehubungan dengan adanya informasi baru, dulu proses pengusulan paling lambat bulan April Pak. Sekarang itu katanya bulan Maret ya Pak Dodo ya dan begitu ya yang untuk pengusulan. Maka kami tim TP2GD akan berupaya bahwa kita akan mengajukannya, tadinya 24 Maret Pak, tidak terlambat 24 Maret, tapi ingin kami ajukan pada bulan Februari dan mudah-mudahan seperti tadi Kang Andri sampaikan, pada tanggal 17 Februari dokumen bisa dikirimkan bersamaan dengan miladnya Profesor Mohtar Kusumat Maja. Mudah-mudahan dan saya kira dukungan dari Bapak-Ibu teman-teman akan memudahkan kita semua untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, tentu beberapa poin saya ingin membacakan tapi saya pikir karena yang hadir di sini adalah pimpinan Ormas, pimpinan organisasi profesi, saya tidak bisa elaborasi. Tapi beberapa hal tadi yang paling menarik ada istilah tadi deklarasi mohtar gitu ya. Tapi saya pikir itu untuk konsumsi kita saja lah kan sudah terlanjur tercatat dalam sejarah bahwa ada deklarasi juana nanti biar saja nanti bahwa Prof. Mohtar menjadi pahala nasional karena konsep apa namanya negara kepulauannya. Dan kita tahu bahwa memang di deklarasi juana itu mastermindnya juga adalah apa namanya Prof. Mohtar. Beberapa hal tadi soal konsep negara maritim dan yang lain-lain dan tadi ada beberapa Prof. Himamanto menitipkan pesan bahwa kita harus melanjutkan perjuangan dari Prof. Mohtar. Terakhir saya ingin sampaikan apresiasi, terima kasih kami yang mendalam dari tim terhadap kehadiran para pendukung, baik yang dari instasi pemerintah, tentu pertama dari ibu asisten, asisten satu, ibu Ike Dewi Sartika yang dari sejak awal sampai akhir. Saya tahu ibu ini apa namanya, kalau hanya punya mobil yang 3000 cc tidak akan bisa ngejar ibu ini jadwalnya. Seharusnya sehari ini sudah mungkin sudah ada 15 jadwal beliau. Tapi saya juga agak heran, kenapa ibu asisten itu hari ini dari pagi sampai sesiang ini masih berada di tengah-tengah kita. Saya ingin kita beri apresiasi, saya senang sekali didampingi sama ibu asisten. Terus ini teman saya sesama artis, Pak Dodo Sohendar, Kepala Dinas Sosial, yang hari ini juga dari negara tetangga Cimahi hari ini betah sekali dari pagi sampai sesiang ini masih bersama-sama kita. Terima kasih Kang Dodo, Kepala Karo, Kang Anjirin, tapi mungkin karena ada tugas yang lain sudah tidak bersama-sama kita. Kemudian atas nama wali kota Bekasi, Kang Ridwan, terima kasih, salam ke Pak Pepen. Terus kemudian, aduh sorry maaf saya sebut Pak Pepen ya, nama kecilnya beliau ya. Ya saya kena temenan. Terus kemudian ini mana teh Kenny ini? Sudah pulang ya, ini saya sahabat ibunya pada waktu jadi asisten juga. Ibu asisten, ibu asisten, ibu asisten. Teman-teman di tim peneliti, pengkaji gelar daerah, Kang Kihaya Haji Manin, Kang Wawan Ridwan, Kang Hidayat, Kang Ajit Thohir, calon rektur UIN, Kang Budi Sujati, Tetika, yang paling cantik diantara kami. Terus, Kang LV, kalau salah ada tadi ya Kang LV ya, Kang LV mana Kang LV? Nah ini perannya memang perannya khusus, intelnya TP2GDA itu Kang LV, jadi kemana-mana. Jadi jarang tampak, ya tentu kami berdua, yang terakhir tentu komandannya, komandannya lapangannya adalah Profesor Reza. Saya, dengan setia juga teman-teman dari program Pasca Sarjana UIN, Sudan Gunung Jati, tetap betah bersama-sama kita. Dan yang paling penting menurut saya, karena ini orang penting menurut saya, dengan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Kang Idris, tetangga saya, gak tahu mungkin karena pengen lihat dengan tes saya, saya bisa gak ngomong di depan gitu. Biasanya saya cuman jadi, biasanya saya cuman jadian, bahkan kuliah subuh yang gitu kan, sekarang saya bisa di sini gitu, Kang Idris. Terus, kemudian teman-teman dari pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah, masih ada ya teman-teman PP Muhammadiyah. Terus, kemudian hadir hari ini juga teman-teman dari Forum Pemberdayaan Pesantren dan Umat Jawa Barat, ini pasti teman-temannya, wah Alhamdulillah, masih ada Kang Asep ya. Terus, dari Kodi Jawa Barat, Pak Ahmad Syafuddin, sebenarnya kalau kemarin di acaranya tirian dunur sehari ini, itu beliau sudah akan hadir. Tapi kebetulan karena dua hari bertutup, rapat kerja Kodi itu ada di Hotel Preanger. Jadi, tadi beliau menunggaskan saya, Kang Dodo, ini lucu saya, saya jadi dapat SPJ dari Komi, karena bukan hanya moderator, jadi honornya dobel kelihatannya ini. Terus, kemudian hadir juga teman-teman dari pagi ini saya tahu, dari teman-teman diwan pimpinan pusat persatuan pencaksilat PPSI, mungkin masih ada beliau, wah hebat ini dulur saya, masih. Terus, Wakil Ketua Umum Ingkatan Alumni ITB, ini dari Magelang, dari Malang masih ada, oh iya masih ada yang pojok sana. Ini juga cucu-cucu pahlawan nih, silakan berdiri, Bunga Ahmad Yani, ini cucunya Abdul Muis, cucu pahlawan ini. Masih capek tapi karena mungkin karena saya kakak kelasnya, dia tidak berani nolak, sebilang datang aja ke sini. Tadinya dia mau traktir saya, saya akan ajak makan siang. Nah ini Ahmad Yani, alumnus ITB, Wakil Ketua Umum Ingkatan Alumni ITB, cucunya Pak Abdul Muis. Terus, kemudian hadir juga dalam kesempatan ini teman-teman dari Damas. Teh Wida masih ada? Oh, sorry kok Teh Wida. Kang Wida, Nuhun Kang Wida. Terus kemudian dari teman-teman Kos Goro, ini sahabat-sahabat saya, ada Ustadz Abeb, Ustadz gitu. Ada Kang Wayo, ada Kang Indra bertiga. Luar biasa tadi satu-satunya yang disebut sama gubernur, nggak tahu ada hubungan apa antara gubernur dan Kos Goro. Ya, tentu hadir karena Pak Hidayat dan Pak Wawan Ridwan, selain juga anggota TPDUK, juga adalah pimpinan dari Legion Veteran Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat. Hadir teman-teman dari Perhimpunan, Pak Guyuban Tukang Konstruksi Indonesia Jawa Barat. Kang Deden masih ada? Oh, hatunun Kang Deden. Sekali lihat karena, saya tidak ngantuk karena di depan saya langsung cantik, ada Ibu Ike. Setelah Ibu Ike, ada dua yang cantik di situ. Tapi saya tidak lihat ke belakang, Kang Punten. Saya sampai situ saja. Jadi saya tidak ngantuk. Kemudian Kang Maki. Kang Maki ini adalah ketua DPC Perandi dari Suara Advokat Indonesia. Ini grupnya Juniper Girsang. Juniper Girsang itu kakaknya Unimat Girsang, yang kemarin diprotes oleh Pembuda Pancasila itu. Yang rame. Terus kemudian, tercatat di sini. Tapi saya tidak lihat Kang Didi. Prof Didi, kemarin saya sampai... Recording in progress. Prof Didi, apa namanya, tercatat hadir dalam bersama-sama kita. Dan tadi di Luring ada Kang Andi Kartapari. Biasanya hadir beliau, tapi tidak tahu ada keselidatan apa. Tentu saya tidak bisa, saya juga ucapkan terima kasih, apresiasi pada teman-teman yang hadir secara daring. Mohon maaf, saya tidak bisa sebut satu persatu. Agak jauh, jadi agak labur matanya maklum. Sudah 60 tahun lebih. Jadi saya tidak bisa baca satu-satu. Tapi saya ingin ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasinya dan mohon dukungan selanjutnya. Mari kita kawal pencalonan ini agar tidak masuk angin dan tidak terjadi hal-hal yang di luar dari proses yang seharusnya. Biasanya kalau ada urusan politik, biasanya suka aneh-aneh gitu ya. Dan mari kita sebagai orang Jomad, kita bersatu memberikan dukungan untuk penyelan pahlawan nasional, Prof. Muhtar Kusumat Bajar. Demikian, dari saya mohon maaf, harusnya jatahnya, jatah moderatornya Kang Ajit ini, calon rektur UIN, tapi harusnya di Lampung hari ini. Tapi tidak tahu hari ini betah juga. Seharian biasanya Kang ini satu jam sudah menyingkit, apa sudah, 15 sudah pindah tempat gitu ya. Tapi sehari ini Kang Ajit, aneh ini. Ada sirup apa gitu, kan semuanya pada terpakut di Homan. Terima kasih pada semuanya, mohon maaf, teman-teman panitia, terima kasih semua para kru yang luar biasa, yang telah memfasilitas sehingga acara yang berjalan yang baik. Sekali lagi terima kasih, kita bersama-sama berdoa, mari kita ucapkan, apa, kita ucapkan hamdallah, semoga apa yang kita cita-citakan, Prof. Hutan menjadi pahlawan nasional, diriduai oleh Allah SWT. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian, kita tutup seminar nasional hari ini, dan kita akhiri dengan makan siang bersama. Saya tidak tahu sudah sedia makan siangnya? Oke, saya kembalikan kepada pembawa acara. Ijinkan kami mengundurkan diri. Terima kasih Bapak Agus Sali DSHMH, berserta Prof. Reiza dan seluruh narasumber pada hari ini, boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya paparan materi serta diskusi pada hari ini, maka berakhir pula rangkaian acara, Seminar Nasional Pengusulan Pahlawan Nasional dari Jawa Barat, Prof. Mohtar Kusuma Atmaja. Saya akan memberikan pantun, bukan hanya akademisi, pejabat negara, dan praktisi budaya, tapi juga pencetus wawasan Nusantara. Prof. Mohtar Kusuma Atmaja, Pahlawan Nasional, Jabar, juara. Belum berikan tepuk tangan yang meriah. Akhirnya, Salah Ros Anissa mon pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.